Ketika dia sampai di pintu masuk lembah Yin Hua, hembusan angin Yin yang kencang menyapu. Wuss! Angin kencang menderu-deru dari pintu masuk, mengeluarkan suara gemuruh sedih yang cukup menyayat hati. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengatupkan giginya dan berjalan ke lembah. Memasuki lembah, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Meski jarak bagian dalam dan luar lembah hanya berjarak beberapa meter. Namun, jaraknya ribuan mil. Kalau dikatakan di luar lembah terdapat perbukitan rendah, pepohonan rimbun, perbukitan hijau dan perairan jernih. Kemudian, dalam beberapa meter dari lembah Yin Hua, tempat itu rusak, tandus, dan sunyi. Di sisi ini, seolah-olah itu adalah dunia yang sunyi. Fang Yan menoleh, dan tidak ada habisnya. Dalam jarak beberapa ribu meter, sebagian besar berupa tanah hitam dan abu-abu. Di bawah angin kencang, debu beterbangan kemana-mana. Dibandingkan dengan dunia luar, suhunya jauh lebih rendah. Di bawah suhu seperti itu, mau tak mau orang akan mengencangkan kerahnya. Ini memang dunia yang berbeda. Setelah berjalan belasan meter lagi, Wang Chen melihat sebuah tablet batu peringatan didirikan di depannya. Perbedaan satu langkah, perbedaan seribu mil. Di bagian bawah, ada sederet kata-kata kecil. Mengambil peta kulit domba, Wang Chen dengan cepat melihat tanda di atasnya. Sisi ini berada di lembah Yin Hua. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan memasuki zona berbahaya di lembah Yin Hua. Meskipun angin roh Yin hanya terjadi sebulan sekali. Namun, sisa-sisa angin roh Yin terus-menerus berkeliaran di sekitar area berbahaya ini. Meski sisa energinya sangat sedikit, namun cukup menimbulkan kerugian besar bagi seseorang. Makanya, dengan area ini sebagai titik pemisah, kebanyakan orang tidak akan gegabuh masuk. Mari kita lihat di sini dulu. Setelah mendapatkan pemahaman tertentu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, berdiri di tempat, dan melihat kekejauhan. Gundukan itu begelombang, dan sulit untuk melihat seberapa besar gundukan itu. Setelah beberapa puluh meter, mereka terhalang oleh gundukan tanah. Jika bahaya terjadi di sini, tidak akan ada banyak waktu untuk bersiap menghadapi perlawanan. Mungkinkah ini adalah aspek berbahaya lain dari lembah Yin Hua? Wang Chen menemukan tempat yang sepertinya sering dikunjungi orang di masa lalu dan menetap di sini untuk sementara. Sebelum dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi internal lembah Yin Hua, mustahil baginya untuk masuk dan menyelidiki dengan gegabuh. Meskipun batu roh Yin sangat memikat, namun, Wang Chen tidak cukup mengambil risiko dan memasukinya. Duduk bersilah, dia melepaskan divine sensenya. Di satu sisi, dia memasuki kultivasi, dan di sisi lain, Wang Chen dengan cepat memasuki kultivasi. Mengaum. Binatang iblis itu meraum dengan marah, dan pedang kinya tajam. Dengan cepat, Wang Chen menghindari serangan binatang ajaib besar di depannya. Pada saat yang sama, pedang di tangan Wang Chen terayun dan dengan kejam menebas punggung binatang mengerikan di hadapannya. Dalam sekejap, darah segar berceceran. Di bawah kekuatan mengerikan Wang Chen, senjata kekuatan Yuan yang sangat tajam langsung menembus tubuh binatang iblis di depannya. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, binatang iblis itu bahkan tidak bisa meraum lagi. Dalam sekejap mata, benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Wang Chen akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat binatang iblis itu dibunuh. Dia buru-buru mundur. Ini bukan tempat tinggal lama. Ini adalah binatang iblis kedua yang dipenggal Wang Chen setelah memasuki Lembah Yin Hua untuk dijaga. Tujuh hari, Wang Chen sudah berada di Lembah Yin Hua selama tujuh hari. Dalam tujuh hari ini, selain dua hari pertama pengamatan dan penantian, Wang Chen telah memasuki kedalaman Lembah Yin Hua. Selama sisa waktunya, dia akan memasuki kedalaman Lembah Yin Hua sekali sehari. Dia tidak masuk jauh. Dari awal seratus meter, hingga saat ini enam hingga tujuh ratus meter. Dalam beberapa hari ini, Wang Chen dapat dianggap telah sepenuhnya memahami medan tiga hingga empat ratus meter di kedalaman Lembah Yin Hua. Dengan bantuan gulungan kulit domba, ini membantu Wang Chen menghemat banyak waktu. Ini membantu Wang Chen mengatasi banyak bahaya. Dalam tujuh hari ini, Wang Chen bertemu dengan dua binatang iblis. Tiga hari yang lalu, dia bertemu dengan binatang iblis yang kekuatannya setingkat dengan Saint Bella Diri Orde Ketiga. Binatang iblis seperti itu dengan mudah dibunuh oleh Saint Bella Diri Orde Ketiga, Wang Chen. Hari ini, Wang Chen bahkan membunuh binatang iblis yang sebanding dengan orang suci Bella Diri Orde Ketiga. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dengan bantuan api burung vermilion dan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, dan kekuatan garis keturunannya, kemampuan tempur Wang Chen sebanding dengan Saint Warrior tahap kelima, atau bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, membunuh binatang iblis dengan kekuatan Saint Bella Diri Orde Ketiga bukanlah masalah. Pada saat ini, apa yang dibunuh Wang Chen adalah binatang iblis dengan kekuatan Saint Bella Diri Orde Ketiga. Lembah Yin Hua ini memang tempat yang berbahaya. Dalam tujuh hari ini, dia bertemu dengan dua binatang iblis yang kuat. Dan di area patroli biasa, menghadapi dua binatang iblis dalam sebulan sudah menjadi masalah. Lembah Yin Hua memang merupakan tempat di mana binatang iblis berkeliaran. Hu hu hu. Kurang dari sepuluh meter dari mayat binatang iblis itu, sebuah tornado menyapu seperti sambaran petir. Melihat ini, ekspresi Wang Chen semakin berubah, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Angin roh Yin. Benar sekali, pada saat ini, bukankah angin roh Yin yang berpartisipasi di dalamnya? Meskipun tornado itu tidak besar, kekuatannya tidak terbatas. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dengan serangkaian langkah peledak, tubuh Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghindar ke samping. Angin roh Yin ini adalah pertama kalinya Wang Chen menemukannya dalam beberapa hari. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dari aura dingin dan kekuatan penghancur tornado ini, Wang Chen hampir dapat memastikan bahwa ini adalah sisa dari angin roh Yin. Hu hu. Saat Wang Chen menghindar, tornado menyapu. Kepulan, kepulan, kepulan. Meskipun Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar, pakaiannya masih berubah menjadi bubuk di bawah tatapan ngeri tornado. Angin roh Yin ini sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Ini masih sisa dari angin roh Yin. Bahkan jika itu adalah sisa dari angin roh Yin, Wang Chen menemukannya terlebih dahulu dan menghindarinya dengan seluruh kekuatannya, itu masih menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bisa dibayangkan, jika dia tidak menemukannya sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Bagaimana jika hari ini, itu bukanlah sisa dari angin roh Yin, tetapi kekuatan penuh dari angin roh Yin. Atau dengan kata lain, bagaimana jika Wang Chen menghadapi kegilaan angin roh Yin yang terjadi sebulan sekali? Saat itu, yang terjadi bukan hanya satu puting beliung, melainkan ratusan bahkan ribuan puting beliung yang muncul dalam waktu bersamaan. Hal ini membuat punggung Wang Chen berkeringat dingin. Hua, Hua, Hua. Saat Wang Chen berkeringat, pemandangan yang membuat Wang Chen tercengang muncul di hadapannya. Sebelumnya, binatang ajaib yang dipenggal oleh Wang Chen. Binatang ajaib itu, yang kekuatannya sebanding dengan prajurit suci tahap keempat, sebenarnya tersapu oleh angin roh yang menakutkan pada saat ini. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa, hanya tersisa sedikit debu tulang putih yang hancur, terbawa angin. Ini adalah binatang ajaib peringkat delapan. Pertahanan binatang ajaib bahkan lebih mengerikan daripada pertahanan binatang iblis. Namun, di hadapan angin ini, sebenarnya itu sangat tidak berguna. Pertahanan seperti ini tidak ada gunanya. Jika itu terkikis secara alami, bahkan setelah seratus tahun, binatang iblis sekuat itu mungkin tidak akan bisa sepenuhnya berubah menjadi debu. Namun, saat ini, di bawah angin roh yin, itu benar-benar berubah menjadi debu dalam sekejap. Bisa dibayangkan, angin roh yin ini, Wang Chen, akhirnya, sekali lagi menyaksikan kekuatan angin roh yin. Lembah yin Hua ini sungguh sangat berbahaya. Angin roh yin ini benar-benar sangat berbahaya, tidak heran. Jika bukan karena keberuntungannya, Wang Chen benar-benar tidak berani membayangkan hasilnya. Tak heran, setiap kali angin roh yin datang, ada kemungkinan orang terluka atau meninggal. Setelah menghela nafas, Wang Chen berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, cahaya terang melintas di depan mata Wang Chen. Di kejauhan, benda putih seukuran ujung jari Yuemo menarik perhatian Wang Chen. Di bawah cahaya yang tidak terlalu kuat, padatan putih ini memantulkan cahaya yang menyilaukan, pada saat ini, sangat menyilaukan. Batu roh yin. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan di saat berikutnya, dia buru-buru bergegas menuju benda putih itu. Ketika Wang Chen tiba di depan padatan putih, dia segera merasakan energi yang kaya, serta aura energi murni. Batu roh yin, tidak salah lagi. Mengambil sepotong benda padat ini, Wang Chen memeriksanya, merasakan energi yang terkandung di dalamnya, jantungnya melonjak, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Di dalam lembah yin hua, terdapat batu roh yin, dimanapun angin roh yin lewat, kemungkinan besar batu roh yin akan muncul. Itu juga karena daya tarik batu roh yin terlalu besar sehingga banyak orang meninggal. Jalan untuk menemukan batu roh yin berbahaya. Sebaliknya, hati manusia serakah. Dengan batu roh yin sebagai daya tariknya, mengapa mereka peduli dengan bahayanya? Tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang terjatuh dalam keadaan seperti itu. Dan sekarang, Wang Chen juga menemukan batu roh yin. Merasakan energi di dalam, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Ayo pergi. Mengetahui bahwa masih ada ancaman di sekitarnya, Wang Chen tidak membiarkan pandangan dan pikirannya dibutakan. Dia segera menyingkirkan batu roh yin dan bergegas ke kejauhan. Sepanjang jalan, kali ini Wang Chen menyelam lebih dari 100 meter, mencari radius beberapa ratus meter. Pada akhirnya, dia menemukan tiga batu roh yin. Ini adalah satu-satunya panen Wang Chen dalam tujuh hari yang dihabiskan di lembah yinhua, dan ini juga merupakan panen besar. Tiga batu roh yin, mari kita lihat berapa banyak energi yang dikandungnya. Setelah kembali keluar lembah dengan batu roh yin dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Wang Chen dengan cepat duduk bersila dan mulai menyempurnakan batu roh yin yang sangat misterius ini. Datang! Dengan teriakan ringan, Wang Chen membuka tangannya, dan energi tak berujung dari batu roh yin diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Energi di dalam batu roh yin sangat murni, sangat murni. Wuss! Energi tak berujung mengalir ke tubuh Wang Chen seperti sungai besar. Setelah menyerap kurang dari setengah batu roh yin, Wang Chen akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos. Kesempatan untuk menerobos dari puncak Orde Ketiga ke Orde Keempat. 1172 Energi yang terkandung dalam batu roh yin melebihi imajinasi Wang Chen. Energi yang terkandung dalam satu batu roh yin sebanding dengan energi yang dapat dikumpulkan Wang Chen setelah berkultivasi di alam api penyucian tingkat keempat selama sebulan. Dengan kata lain, energi yang terkandung dalam satu batu roh yin setara dengan 10 bulan budidaya di dunia luar. Seberapa mengerikankah hal itu? Lebih penting lagi, energinya sangat murni dan tidak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, manfaat dari aliran energi dalam jumlah besar sekaligus dapat dibayangkan. Merasakan peluang untuk menerobos, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraih batu roh yin kedua. Datang! Dengan teriakan ringan, Wang Chen mulai melahap energi di dalamnya. Wuss! Gelombang energi mengalir ke tubuh Wang Chen seperti gunung. Energi tak berujung terus mengalir ke setiap sel dan saraf di tubuh Wang Chen. Ledakan! Di tengah penyerapan batu roh yin kedua, tubuh Wang Chen meletus seperti gunung berapi yang meletus, seolah-olah alam semesta baru saja lahir. Aliran energi yang menakutkan meledak seketika. Prajurit suci peringkat 4 Pada saat ini, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran prajurit suci peringkat 4. Tidak lama setelah melangkah ke ranah prajurit suci peringkat 3, Wang Chen melangkah ke jajaran prajurit suci peringkat 4. Dalam sebulan terakhir, Wang Chen telah memperoleh manfaat besar dari berkultivasi di perkemahan, bahkan lebih dari 10 bulan atau 1 tahun berkultivasi di dunia luar. Periode kultivasi ini memungkinkan Wang Chen mencapai puncak ranah prajurit suci peringkat 3. Namun, sangat sulit untuk menembus setiap level alam prajurit suci. Energi yang dibutuhkan sangat besar. Khusus untuk terobosan ini, jumlah energi yang dibutuhkan bahkan lebih mengerikan. Inilah sebabnya mengapa para prajurit suci yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki jajaran alam prajurit suci tidak dapat naik 1 atau 2 level dalam hidup mereka. Dan sekarang, setelah memasuki puncak ranah prajurit suci peringkat 3, Wang Chen melangkah ke jajaran ranah prajurit suci peringkat 4 dengan bantuan Batu Rohyin. Ini tidak sesederhana kemajuan dalam ranah prajurit suci. Lebih penting lagi, itu adalah peningkatan peringkat. Artis bela diri Saint Orde ke-3, bahkan artis bela diri Saint Orde ke-3 puncak, hanyalah artis bela diri Saint Tahap Pemula. Namun, setelah melangkah ke alam bela diri suci Orde ke-4, seseorang akan menjadi alam bela diri suci tingkat menengah. Saint Martial artis tingkat pemula dan Saint Martial artis tingkat menengah benar-benar berbeda. Mengambil langkah ini adalah langkah besar, sebuah langkah yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Di antara 10 seniman bela diri suci, hanya satu atau dua yang bisa menjadi artis bela diri suci tingkat menengah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Kedua Batu Rohyin telah membantu Wang Chen mengambil langkah terakhir ini. Hal ini membuat Wang Chen sedikit emosional. Batu Rohyin memang sangat kuat. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang datang ke Lembah Yin Hua meskipun mereka tahu bahwa di sini berbahaya. Namun, mereka tetap memilih untuk datang. Tidak heran jika banyak orang meninggal di Lembah Yin Hua setiap tahunnya. Namun, masih ada orang yang datang. Daya tarik Batu Rohyin terlalu besar. Sepertinya, ini bukan pilihan yang buruk. Wang Chen berpikir sendiri setelah menerobos kejajaran artis bela diri Saint Orde keempat. Bandung punya alasan tersendiri mengirimnya ke sini. Dia ingin diamati di sini. Namun, setelah datang ke sini, Wang Chen menyadari bahwa tempat ini tidak seburuk itu. Batu Rohyin. Jika dia bisa mendapatkan cukup Batu Rohyin, dia akan mengalami kemajuan besar dalam tiga bulan, bukan? Saat itu, kenapa dia takut pada Yen Seng Yuih? Menyipitkan matanya, dia melihat sisa Batu Rohyin di tangannya. Merasakan kibatin sejati di tubuhnya, Wang Chen tahu bahwa dia tidak dapat segera menyerapnya. Setidaknya, dia perlu beradaptasi selama beberapa hari untuk sepenuhnya mengubah energi dalam tubuhnya dan mendapatkan kendali penuh sebelum melanjutkan. Kalau tidak, jika dia terus menyerapnya dengan gegabuh, itu mungkin membahayakan. Bangun, dia meregangkan otot-ototnya dan merasakan energi di tubuhnya. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih emosional. Energi dan kekuatan dari artis bela diri Orde keempat jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artis bela diri Orde ketiga. Dibandingkan dengan artis bela diri Orde ketiga, dia sepuluh kali lebih kuat. Saat ini dia masih belum bisa menandingi Yen Seng Yuih. Namun, jika dia bertemu Yen Seng Yuih lagi, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan hanya satu gerakan. Dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan lagi. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Semua ini adalah awal yang baik dan kinerja yang bagus. Masih ada tiga bulan lagi, dan Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Tiga hari kemudian, Wang Chen menyerap energi batu roh yin terakhir. Energi batu roh yin ini memungkinkan Wang Chen mengambil langkah maju yang besar di jajaran seniman bela diri Suci Orde keempat. Jika ada lebih banyak batu roh yin seperti ini. Dengan sepuluh lainnya, Wang Chen yakin bahwa dia bisa menerobos ke jajaran seniman bela diri Orde kelima. Jika seniman bela diri Suci Orde ketiga membutuhkan dua batu roh yin untuk melakukan terobosan ke seniman bela diri Suci Orde ketiga, dan lima batu roh yin untuk melakukan terobosan ke seniman bela diri Suci Orde keempat, maka bagi seniman bela diri Suci Orde keempat untuk melakukan terobosan ke sein bela diri Orde kelima artis, dia membutuhkan setidaknya sepuluh batu roh yin. Dan bagi artis bela diri Suci Orde keenam untuk melakukan terobosan ke artis bela diri Suci Orde ketujuh. Dia akan membutuhkan ratusan, atau bahkan ribuan batu Rohyin. Inilah perbedaan levelnya. Batu Rohyin, saya membutuhkan batu Rohyin yang cukup sekarang. Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat menuju area inti lembah Yin Hua. Meskipun angin Rohyin berbahaya, itu lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian. Selanjutnya, Wang Chen memiliki peta untuk membantunya. Ini adalah peta yang ditinggalkan oleh anggota lama tim Hong Yu. Itu direkam dengan sangat rincin. Terlepas dari area yang lebih dalam, hal itu terekam dengan jelas dalam jarak seribu meter dari area inti. Di bawah panduan peta, Wang Chen dengan cepat tiba di area inti, di mana terdapat tempat di mana angin Rohyin dan batu Rohyin lebih mungkin muncul. Di tempat-tempat ini, Wang Chen mulai mencari dan mencari dengan cermat. Di lembah Yin Hua, angin Rohyin menderu-deru, sangat menyedihkan. Pada saat ini, di area inti lembah Yin Hua, suara gemuruh yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema. Seekor binatang iblis hitam besar terjerat dengan Wang Chen. Cahaya pedang dan bayangan pedang, energi pedang yang menakutkan. Api membumbung ke langit, api hitam menghancurkan segalanya. Ini adalah hari ketiga pencarian Wang Chen di area ini. Tiga hari yang lalu, setelah Wang Chen menggunakan yang terakhir dari tiga batu Rohyin yang dia peroleh untuk pertama kalinya, dia memasuki area ini untuk mencari batu Rohyin. Dalam tiga hari ini, Wang Chen tidak menemukan apapun. Hingga hari ini, tiga hari kemudian, di Baskong kecil ini, Wang Chen bertemu dengan binatang iblis hitam di depannya. Dan di cekungan tempat binatang iblis hitam itu berada, Wang Chen akhirnya menemukan bayangan batu Rohyin. Tiga hari yang lalu, angin Rohyin menyapu area ini. Terlebih lagi, setiap bulan ketika angin Rohyin menyapu area ini, ini juga merupakan titik berkumpulnya angin Rohyin. Oleh karena itu, di cekungan ini, tidak aneh jika batu Rohyin muncul. Di balik binatang iblis besar ini, Wang Chen menemukan setidaknya dua batu Rohyin. Keduanya sama-sama seukuran kuku jari tangan, meski tidak sebesar ketiga yang pertama kali ditemukannya, untuk tempat yang sering dicari ini, untuk bisa menemukan keduanya sudah sangat bagus. Batu Rohyin seukuran ini, setidaknya setara dengan energi yang diperoleh di dunia luar selama lima bulan, bukan bagaimana Wang Chen bisa menyerah. Namun, di depannya, binatang iblis di cekungan ini sangat kuat, setidaknya kekuatan dari prajurit suci Orde kelima. Atau bahkan lebih kuat. Bahkan jika Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, serta kekuatan bakat garis keturunan dan garis keturunannya, dia hampir tidak mampu menandinginya. Satu orang dan satu binatang iblis bertarung selama ratusan ronde, tidak ada pihak yang menang. Huhuhu. Keringat menetes, dan kelelahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Terbukanya delapan gerbang tersembunyi bagian dalam membawa beban besar bagi tubuh Wang Chen. Dalam pertempuran yang berlarut-larut, Wang Chen jatuh ke dalam situasi pasif. Sepertinya seperti yang dikatakan Hong Yu, batu roh yin ini juga sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Binatang iblis ini pasti tidak akan gegabu menyerahkannya. Setelah konfrontasi lainnya, mereka berpisah. Wang Chen melihat binatang iblis yang terluka di depannya dan berpikir sendiri. Manfaat batu roh yin bagi binatang iblis tidak kalah dengan manfaatnya bagi para pembudidaya. Binatang iblis ini tidak akan mundur dengan gegabu, kecuali ia mati dalam pertempuran. Dengan kata lain, jika dia ingin mendapatkan batu roh yin, tidak ada cara lain selain bertarung sampai mati. Ini mungkin tempat berbahaya lainnya di Lembah Yin Hua. Semakin banyak batu roh yin, semakin banyak binatang iblis yang berkumpul. Dengan munculnya batu roh yin, bagaimana orang bisa mudah menyerah. Oleh karena itu, pertarungan sampai mati dengan binatang iblis tidak bisa dihindari. Jika ada terlalu banyak pertempuran sampai mati, kerugiannya tentu saja akan sangat besar. Jika bukan karena kekuatan tempur Wang Chen yang kuat, dia mungkin sudah tamat sekarang, bukan? Jika aku terus menunda seperti ini, itu akan sangat merugikanku. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan sungguh-sungguh berpikir dalam hati. Tarian surga Mengambil nafas dalam-dalam, terlepas dari rasa sakit di matanya, untuk membunuh binatang iblis di depannya, Wang Chen keluar dari tarian iblis surgawi sekali lagi. Sekarang, Wang Chen sudah bisa keluar dari 36 langkah tarian iblis surgawi. Melangkah keluar dari 32 langkah akan meningkatkan kekuatan tempur Wang Chen lebih dari 3 kali lipat. Selain peningkatan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Wang Chen yang menakutkan dapat dibayangkan. Menahan rasa sakit yang membuat setiap sel di tubuhnya terasa seperti akan runtuh dan setiap tulang di tubuhnya terasa seperti akan hancur, Wang Chen akhirnya melangkah keluar dari 30 langkah tarian iblis surgawi. Pemusnahan Dao Kemudian, dengan raungan, Wang Chen meledakkan Dao Annihilation. Mengaum, 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 mengaum. Senjata sepanjang 10 ribu kaki jatuh dari langit dengan momentum yang tak tertandingi. Pada saat ini, di bawah gerakan Wang Chen, bagaimana mungkin binatang iblis yang terluka itu memiliki kesempatan untuk menghindar. Ia hanya bisa menolak dengan paksa. Bang! Bang! Dengan ledakan keras, tubuh yang sangat besar itu dengan kejam dihempaskan ke tanah. Darah berceceran, dan ratapan sedih terdengar lagi dan lagi. Meskipun gerakan Wang Chen sangat kuat, ia tetap tidak bisa membunuh binatang iblis ini. Namun, binatang ajaib ini tidak lagi mampu memberikan ancaman yang lebih besar. Astaga! Astaga! Setelah mengalahkan binatang iblis itu dan menyingkirkan bahayanya, Wang Chen dengan paksa menarik nafas dalam-dalam dan bergegas ke belakang binatang iblis itu. Dia meletakkan dua batu rohin seukuran kuku ke dadanya, dan sosoknya bersinar saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Hem! Pada saat Wang Chen hendak pergi, dia melirik binatang iblis itu dari sudut matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti berjalan. 1173 Penemuan tak terduga ini membuat Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat mendekati mayat binatang iblis, Wang Chen melihat jejak cahaya putih dari luka yang dia ledakan. Jejak cahaya putih ini menarik perhatian Wang Chen. Membentuk senjata energi unsur, Wang Chen menyodok lukanya. Darah berceceran, dan tiba-tiba, sebuah kristal putih jatuh ke tanah. Kristal itu ditutupi lapisan darah. Lapisan darah ini dengan cepat mengalir, memperlihatkan padatan putih yang terbungkus di dalamnya. Batu Rohyin Melihat adegan ini, Wang Chen hampir berseru. Batu Rohyin Selain itu, ini adalah batu Rohyin yang bahkan lebih besar dari ibu jari, lebih besar dari batu Rohyin yang diperoleh Wang Chen sebelumnya. Bisa dibayangkan energi yang terkandung dalam batu Rohyin yang begitu besar. Sebenarnya ada batu Rohyin di tubuh binatang iblis. Apa yang sedang terjadi? Energi yang terkandung dalam batu Rohyin sangat dingin dan agung. Jika batu energi seperti itu ditelan ke dalam tubuh seseorang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Binatang iblis biasa, bahkan binatang iblis tahap ke-8, pasti akan meledak dan mati setelah menelan batu Rohyin tersebut. Dan binatang iblis di depannya tidak diragukan lagi adalah binatang iblis tingkat ke-8, tapi tidak terjadi apa-apa. Alis Wang Chen berkerut, dia segera mencari mayat binatang iblis itu. Namun, kali ini, dia tidak menemukan apapun. Namun, batu Rohyin yang tak terduga ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk mendapatkan panen yang melimpah. Setelah mencari, Wang Chen segera meninggalkan ngarai. Dua batu Rohyin kecil dan batu Rohyin yang sedikit lebih besar sudah cukup untuk digunakan Wang Chen selama beberapa hari. Pencarian selama tiga hari ini bisa dikatakan merupakan panen besar. Lima hari kemudian, Wang Chen sepenuhnya menyerap tiga batu Rohyin. Penyerapan ketiga batu Rohyin ini membuat kekuatan Wang Chen hampir mencapai peringkat menengah prajurit suci tahap ke-4. Ini membuat Wang Chen semakin percaya diri. Dengan bantuan batu Rohyin, tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Selain itu, tidak perlu khawatir tentang penyimpangan atau hambatan budidaya saat menyerap batu Rohyin. Energi di dalam batu Rohyin sangat murni, dan bahkan dapat memberikan lebih banyak manfaat. Inilah yang membuat Wang Chen merasa paling nyaman. Setelah menyerap batu Rohyin, Wang Chen sekali lagi melangkah ke ngarai. Selama lima hari berikutnya, Wang Chen membunuh tujuh atau delapan binatang ajaib secara berurutan. Sayangnya, Wang Chen tidak menemukan batu Rohyin di tubuh binatang ajaib ini. Dalam lima hari, Wang Chen hanya berhasil menemukan dua batu Rohyin di lembah Yin Hua. Hal ini membuat Wang Chen agak kecewa. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menuju area inti. Hu hu hu. Angin menderu-deru, dan cuaca sangat dingin. Pasir kuning memenuhi langit. Lembah Yin Hua ini sepertinya telah menjadi dunia yang sangat berbeda. Pasir kuning tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Agak tidak nyaman. Hu hu. Di depannya, angin puyuh hitam menyapu, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tidak bagus. Angin Rohyin. Melihat angin puyuh hitam ini, ekspresi Wang Chen langsung berubah. Sudah setengah bulan sejak dia tiba di lembah Yin Hua. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen juga menghabiskan hampir 10 hari di kedalaman lembah Yin Hua. Dalam 10 hari ini, Wang Chen menghadapi beberapa angin Rohyin. Namun, angin Rohyin itu tidak sekuat ini. Angin Rohyin di depannya benar-benar menakutkan. Angin puyuh membubung ke langit, setinggi puluhan meter. Angin hitam menderu-deru, dan diameternya mencapai setidaknya 20 meter. Saat melewatinya, semuanya hancur. Hu hu hu. Setelah hembusan pertama nether spirit wind muncul, Wang Chen melihat hembusan nether spirit wind kedua dan ketiga muncul satu demi satu. Setelah itu, angin Rohyin keempat dan kelima muncul. Angin Rohyin muncul satu demi satu, menyebabkan Wang Chen menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak bagus, ini angin Rohyin yang muncul sebulan sekali. Melihat begitu banyak angin Rohyin muncul satu demi satu dan bergerak cepat, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan keringat dingin langsung mengalir. Saat ini, Wang Chen menyadari keseriusan situasi. Di lembah Yin Hua, gelombang angin Rohyin akan muncul sebulan sekali. Di bawah gelombang seperti itu, bahkan seniman bela diri terkuat pun akan sulit menolaknya. Di bawah gelombang angin Rohyin, semua makhluk hidup pasti akan mati. Setelah memasuki lembah Yin Hua selama jangka waktu tertentu, Wang Chen terus-menerus mencari angin Rohyin, dan sebenarnya telah melupakan masalah ini. Lebih penting lagi, gelombang angin Rohyin ini tidak memiliki waktu tetap, dan waktu kemunculannya bervariasi setiap bulannya. Ini sulit untuk diprediksi, dan justru karena inilah, gelombang angin Rohyin tampak lebih berbahaya. Tanpa diduga, saat memasuki langkah berikutnya, dia benar-benar menghadapi gelombang angin Rohyin. Bagaimana ekspresi Wang Chen tidak berubah? Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Wang Chen segera berbalik, sosoknya melintas, dan dia ingin pergi. Hu hu hu. Dan pada saat Wang Chen berbalik, angin kencang bersiul. Suara siulan yang menakutkan ini seperti auman binatang buas, atau auman hantu liar. Pada saat ini, angin Rohyin dalam jumlah yang tidak diketahui muncul di sekitarnya, dan tidak diketahui kapan, tetapi sebenarnya melingkari Wang Chen di tengahnya. Angin puyuh ini, masing-masing tingginya 100 meter, dan diameternya lebih dari 30 meter. Apalagi masih terus berkembang. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menjadi seribu meter, sepuluh ribu meter. Garis-garis angin puyuh hitam bagaikan pilar-pilar yang menopang langit, menghubungkan bumi dan langit. Auman 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 Auman. Setelah sampai, angin puyuh ini bahkan langsung mengeluarkan raungan marah. Tidak bagus, aku harus pergi secepatnya. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Alis Wang Chen berkerut erat, dan ekspresinya sangat jelek, saat dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Sekarang, ruang yang tersisa untuknya kurang dari beberapa ratus meter. Dalam sekejap mata, jarak beberapa ratus meter ini sepenuhnya ditutupi oleh angin Rohyin dari segala arah. Pada saat itu, karena terjebak dalam angin Rohyin, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mati? Namun, apa yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang? Melihat ke segala arah, hanya ada angin Rohyin, dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi sama sekali. Juga tidak ada cara baginya untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, tampaknya pada saat ini, Wang Chen telah jatuh ke dalam kesulitan, dan telah jatuh ke dalam situasi putus asa di mana dia pasti akan mati. Melihat batu Rohyin setinggi langit yang menyapu, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Pada saat ini, sepertinya pada saat ini, dia merasakan angin puyuh hitam itu seperti sabit malaikat maut, dengan kejam menebasnya. Seolah-olah dia adalah seekor ikan di talenan, menunggu untuk disembelih kapan saja. Bertarung Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menjerit pelan, dan tru aether di sekitar tubuhnya tiba-tiba meletus. Daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, lebih baik bertarung. Melihat sekeliling, Wang Chen dengan cepat mencari. Dia berharap bisa menemukan celah di angin Rohyin yang luas dan tak terbatas. Sebuah celah yang memungkinkan dia untuk bergegas keluar. Sayangnya, kali ini Wang Chen kembali kecewa. Karena tidak ada celah untuk dibicarakan. Meskipun angin Rohyin sangat besar, mereka saling menempel erat satu sama lain, dan bahkan saling tumpang tindih. Tidak ada cara untuk keluar dari pengepungan. Angin Rohyin ini sepertinya telah membentuk dinding yang tidak bisa ditembus, menjebak semua yang ada di dalamnya. Penemuan ini membuat wajah Wang Chen semakin jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, bajingan. Situasinya sangat berbahaya dan sangat tidak menguntungkan. Jangan bilang, aku benar-benar akan mati di sini. Wang Chen sedikit tidak mau. Kalau dia meninggal di sini, bukankah itu yang diinginkan Bandung? Apakah itu yang diinginkannya? Dia tidak bisa. Dia tidak bisa mati di sini. Wang Chen tidak ingin mati di sini seperti mereka yang menjaga lembah Yin Hua sebelumnya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Jika dia benar-benar mati di sini, maka keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Yosin Yan juga akan berada dalam bahaya. Hati Wang Chen dipenuhi dengan kengganan. Namun, di hadapan angin Rohyin, Wang Chen tampak sangat tidak berdaya. Kepulan, kepulan, kepulan. Meskipun gelombang Neter Spirit Wind masih ratusan meter jauhnya dari Wang Chen, Neter Spirit Wind yang tersebar telah merobek pakaian Wang Chen dan bahkan kulitnya dalam sekejap mata. Darah merembes keluar sedikit demi sedikit. Rasa sakitnya terus menyebar. Luka yang terkoyak oleh angin Rohyin tidak hanya menyemburkan darah, tetapi juga mulai membusuk dengan cepat. Darah merah langsung berubah menjadi darah hitam beracun. Jejak aura dingin meresap ke dalam tubuh Wang Chen dan menyebar dengan cepat. Racun dingin. Penyebaran jejak udara dingin ini membuat wajah Wang Chen berubah drastis. Bagian utama dari angin Rohyin belum tiba, tetapi angin Rohyin yang tersebar sudah sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa Wang Chen berada di tingkat ke-9 dari alam tubuh tempering bintang. Bahkan ahli bela diri suci yang kuat pun akan kesulitan menembus pertahanan Wang Chen. Pertahanan Wang Chen bahkan lebih kuat daripada kaisar ahli bela diri biasa. Setidaknya, itu sebanding dengan pertahanan kaisar bela diri tingkat tinggi biasa. Namun, angin neter spirit wind yang tersebar mampu melakukannya dengan mudah. Tidak hanya itu, angin Rohyin juga mengandung racun dingin yang mengerikan. Racun dingin ini sangat dahsyat. Hal ini menyebabkan darah di tubuh Wang Chen membeku, dan lapisan es terbentuk di luka Wang Chen. Selain itu, luka Wang Chen menunjukkan tanda-tanda keracunan, dan darah yang keluar sudah berubah menjadi hitam. Namun, di bawah pengaruh racun dingin, Wang Chen tidak merasakan sakit sedikitpun. Ini adalah masalah terbesar. Istirahatlah untukku. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi patung es. Kali ini, Wang Chen mengeluarkan raungan keras, dan energi sebenarnya di sekitar tubuhnya mengalir keluar, langsung memecahkan lapisan es yang menutupi tubuhnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Namun, saat lapisan es pecah, sejumlah luka yang tidak diketahui muncul di tubuh Wang Chen. Luka-luka ini bahkan lebih mengerikan, dan bahkan lebih serius. Pada saat ini, angin Rohyin sudah berjarak kurang dari 50 meter dari Wang Chen. Kekuatan angin Rohyin yang tersebar bahkan lebih kuat dari sebelumnya. 1.174 Pada saat itu, Wang Chen sepertinya telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan di mana dia pasti akan mati. Di dunia luar, angin Rohyin terus mendekatinya. Di dalam tubuhnya, racun dingin dan gas beracun dalam jumlah tak terbatas menyebar. Bahkan ada lapisan es putih di alis Wang Chen saat ini. Darahnya sepertinya membeku. Pada saat itu, sulit baginya untuk mengedarkan energi inti sejatinya. Kematian. Pada saat itu, Wang Chen sangat dekat. Angin Rohyin hitam terus tumbuh semakin kuat dan dekat. Pada akhirnya, Wang Chen seperti katak di dasar sumur. Yang bisa dia lihat hanyalah sebagian kecil dari langit. Puff puff puff. Kulit di tubuhnya terus pecah-pecah. Darah terus mengalir keluar dan menjadi hitam. Pada akhirnya, lukanya dengan cepat berubah menjadi hitam legam dan membentuk lapisan kristal es. Itu sangat menakutkan. Hawa dingin yang langka menyulitkan artis bela diri suci seperti Wang Chen untuk menahannya. Pada akhirnya, kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Auman, auman, auman. Saat kesadaran Wang Chen hampir mati, raungan marah tiba-tiba terdengar di benak Wang Chen. Raungan familiar menyebabkan Wang Chen tersadar dari linglungnya. Chen. Suara asing terdengar. Namun, itu sangat familiar. Siapa ini? Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar suara itu. Dia dengan cepat bertanya dalam pikirannya. Ini aku, Chen. Ini aku. Itu bulan menyala. Suara itu dengan cepat menjawab. Flaming Moon, Wang Chen terkejut. Bulan menyala. Siapa yang tahu sudah berapa lama sejak ia tertidur lelap. Sekarang, ia akhirnya terbangun. Selain itu, suaranya juga mengalami perubahan besar. Jika suara Flaming Moon adalah suara anak-anak sebelum ia tertidur lelap, maka sekarang, suaranya telah menjadi suara seorang pemuda. Itu telah berkembang pesat. Memang mendapat banyak manfaat dari tidur nyenyak ini. Chen, aku merasakan aura familiar. Flaming Moon melanjutkan. Flaming Moon seharusnya tertidur lelap. Flaming Moon tidak mungkin bangun begitu cepat setelah hibernasi sebelumnya. Namun, pada saat ini, di bawah rangsangan energi eksternal, di bawah ancaman Wang Chen, ia telah terbangun sebelumnya. Khususnya, Wang Chen berada dalam bahaya besar. Flaming Moon adalah eksistensi yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan Wang Chen. Ini adalah entitas simbiosis. Jika Wang Chen meninggal, Flaming Moon akan hancur. Oleh karena itu, saat Wang Chen dalam bahaya, Flaming Moon merasakannya. Hal ini memberi Flaming Moon kesempatan untuk bangkit dari tidurnya. Tentu saja, kesempatan ini saja tidak cukup untuk membangkitkan Flaming Moon. Lebih penting lagi, itu adalah efek energi dingin dari dunia luar. Energi ini sangat familiar bagi Flaming Moon. Itu sangat intim. Benar sekali, itu familiar dan intim. Bagi Wang Chen, energi ini jelas berbahaya. Bagi orang awam, itu adalah aura yang berbahaya. Itu adalah aura kematian. Namun, pada saat ini, Flaming Moon terasa begitu familiar dan intim. Itu adalah perasaan yang datang dari tulangnya, dari dalam garis keturunannya. Familiar, kata-kata Flaming Moon semakin mengejutkan Wang Chen. Iya, Chen, familiar. Flaming Moon berkata dengan penuh semangat. Namun, saat berikutnya, dia mengubah topik pembicaraan. Chen, jangan bicarakan ini dulu. Kamu dalam bahaya besar sekarang. Aku akan membantumu menyerap energinya. Begitu Flaming Moon selesai berbicara, aura familiar datang dari tubuh Wang Chen. Saat berikutnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi dingin yang tak ada habisnya di tubuhnya surut dengan cepat dan menghilang. Setelah energi dingin menghilang, Wang Chen jelas bisa merasakan darahnya mendidih lagi. Energi batin sejatinya menjadi ganas lagi. Puff puff puff. Jumlah lukanya terus bertambah dan semakin banyak energi dingin yang mengalir ke tubuh Wang Chen, menyebabkan lukanya semakin meluas. Namun dibandingkan sebelumnya, situasinya jauh lebih baik. Meski lukanya semakin meluas, jumlahnya semakin bertambah. Namun, situasinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Racun dingin yang mengalir ke tubuhnya langsung diserap dan dimakan oleh Flaming Moon. Dengan bantuan kekuatan bintang yang tak ada habisnya dan energi batin sejati, luka Wang Chen mulai pulih. Terluka, pulih, terluka, pulih. Situasi terus berulang dalam situasi ini. Hahaha. Siksaan itu menyebabkan Wang Chen terengah-engah. Chen, energi ini sangat bagus. Sangat berguna bagiku. Itu juga sangat berguna bagi Raja Kalajengking. Itu bisa meningkatkan kekuatan kita. Saat Wang Chen berjuang untuk bertahan, suara Flaming Moon terdengar lagi. Sangat menyenangkan. Zizi Zizi. Pada saat yang sama, suara Skorpion King juga muncul di benak Wang Chen. Pada saat itu, dengan bantuan energi dingin, Skorpion King pulih. Hong Yu. Wang Chen teringat apa yang Hong Yu katakan padanya. Lembah Yin Hua ini mungkin menjadi peluang besar bagi Flaming Moon dan Skorpion King. Dia seharusnya berbicara tentang Neter Spirit Wind. Atau energi Neter Spirit Wind. Tanpa diduga, monster kuno Skorpion King dan Flaming Moon yang sangat misterius benar-benar bisa melahap energi Neter Spirit Wind. Tidak, aku tidak tahan lagi. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Kami sepenuhnya dikelilingi oleh Neter Spirit Wind. Jika ini terus berlanjut, aku akan sepenuhnya dilahap oleh Neter Spirit Wind dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Wang Chen berkata kepada Flaming Moon dengan suara yang dalam. Energi Neter Spirit Wind berguna untuk Flaming Moon. Namun, bisakah Wang Chen menahan dampak seperti itu? Ketika tingkat kerusakan jauh melebihi tingkat pemulihan, Wang Chen akan tamat. Bahkan sekarang pun, sudah sulit baginya untuk menahannya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membantumu. Temukan jalan keluarnya dan coba cari tempat yang lebih tipis. Flaming Moon dengan cepat berkata ketika dia mengetahui situasi Wang Chen. Ledakan. Saat berikutnya, energi di dalam tubuh Wang Chen meledak. Energi tanpa batas melonjak. Dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen ditutupi lapisan cahaya ungu. Chen, serang. Saya tidak bisa bertahan lama. Saya tidak dapat sepenuhnya memblokir energi ini. Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam. Mengerti. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat. Astaga. Pada saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan dia dengan cepat bergegas keluar dari pengepungan. Pada saat ini, dengan perlindungan cahaya ungu, situasi Wang Chen jauh lebih baik. Cahaya ungu sepertinya memiliki kemampuan untuk melahap. Sejumlah besar energi nether spirit wind diserap oleh energi ini. Wang Chen tidak peduli dengan situasinya. Setelah mengamati beberapa saat, dia masih belum bisa menemukan titik terobosan. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Flaming Moon dan memilih titik terobosan yang relatif lebih baik. Puff puff puff. Ketika Wang Chen bergegas ke inti nether spirit wind, cahaya ungu langsung menghilang dan darah berceceran di seluruh tubuh Wang Chen. Terlalu ganas. Energi ini terlalu keras. Tubuh Wang Chen terhuyung dan dia hampir terjatuh karena dampak energinya. Dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Sekarang, setiap langkah yang diambilnya sepertinya menguji kemauan Wang Chen. Nether spirit wind terlalu ganas. Di area inti, kekuatan destruktif dari nether spirit wind jauh melebihi ekspektasi Wang Chen. Bahkan kekuatan dewa akan habis dalam sekejap dalam nether spirit wind. Jika bukan karena bantuan energi Flaming Moon, Wang Chen akan berubah menjadi ketiadaan. Namun, meski dengan perlindungan energi Flaming Moon, Wang Chen masih merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Chen, langkah bintang tujuh. Injak tujuh bintang dan terus bergerak maju. Saat ini, Flaming Moon berkata dengan lelah. Seven star steps. Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Wang Chen ketika dia melangkah ke inti nether spirit wind dan merasakan situasi saat ini di Flaming Moon. Pikiran ini tampaknya merupakan bawaan, seolah-olah ada di tulangnya. Setelah mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen secara naluriah melakukannya. Dia tahu bahwa bahkan dengan bantuan Flaming Moon, mustahil baginya untuk memaksa keluar. Hanya kematian yang menunggunya. Jika itu masalahnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti instruksi Flaming Moon. Dia harus melakukan segala upaya yang mungkin. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Selain itu, intuisi memberitahu Wang Chen bahwa apa yang dikatakan Flaming Moon mungkin adalah satu-satunya harapannya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat membuat langkah bintang tujuh. Mengambil langkah bintang tujuh, Wang Chen tiba-tiba merasa lega. Dengan setiap langkah dari Seven Star Steps, Wang Chen sepertinya berjalan ke bagian terlemah dari nether spirit wind. Meski energinya masih mengamuk, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sangat mempercayai kata-kata Flaming Moon. Darah dan daging masih beterbangan kemana-mana, tetapi Wang Chen selalu mampu bertahan hingga nafas terakhirnya dan melindungi bagian paling vital dari tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tidak tertahankan dan tidak nyaman, namun tidak berakibat fatal. Setelah mengambil 81 langkah dari Seven Star Steps, tubuh Wang Chen menjadi rileks. Dia benar-benar berjalan keluar dari pengepungan nether spirit wind. Saat ini, area di depan Wang Chen kosong. Tidak ada lagi tanda-tanda nether spirit wind yang gelap. Wang Chen telah melarikan diri dengan nyawanya. Menghirup udara segar, dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Meskipun tempat-tempat yang telah dirusak oleh nether spirit wind berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun di mata Wang Chen, itu sangat indah. Sinar matahari menyinari bumi, seolah membawa kehidupan baru. Buk! Suara membosankan terdengar. Wang Chen tiba-tiba duduk di tanah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Di bawah sinar matahari, cahaya menyilaukan-menyilaukan mata Wang Chen. Batu roh nether. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen melihat ke depan dan berseru kaget. Batu roh nether. Wang Chen melihat nether spirit stone, dan ada lebih dari satu. Pada saat ini, di negeri asing ini, Wang Chen langsung menemukan enam atau tujuh batu roh nether sejauh mata memandang. Masing-masing berukuran sebesar ibu jari. Wang Chen benar-benar terkejut dengan penemuan ini. 1175. Pada saat ini, Wang Chen berada di lingkungan yang benar-benar asing. 81 langkah dari tangga biduk telah lama menyebabkan dia kehilangan arah. Bagaimana Wang Chen masih peduli dengan arah di tengah angin puyuh hitam. Oleh karena itu, setelah langkah ke-81, Wang Chen bahkan tidak tahu di mana dia akan berakhir. 81 langkah ini diambil oleh Wang Chen dengan sekuat tenaga. Selain itu, mereka diambil di bawah bimbingan roh Flaming Moon. Dengan 81 langkah, Wang Chen telah menempuh jarak setidaknya seribu meter. Atau bahkan beberapa ribu meter. Dan sekarang, dia tidak lagi tahu di mana letak tempat di lembah yinhua ini. Namun, ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah Wang Chen sudah bisa melihat beberapa batu roh yin secara sekilas. Hal ini menyebabkan dia menghirup udara dingin. Ini, di mana tempat ini, sebenarnya ada. Begitu banyak batu roh yin. Dan semuanya sangat besar. Mungkinkah hal-hal ini disebabkan oleh angin roh yin? Benar, seharusnya begitu. Wang Chen berpikir dalam hati. Menurut penjelasan Hong Yu, sepertinya mereka tidak mengetahui bagaimana batu roh yin tersebut terbentuk. Yang mereka tahu hanyalah setelah setiap gelombang angin roh yin, batu roh yin dapat ditemukan di lembah yinhua. Ini seharusnya adalah batu roh yin yang dibawa oleh gelombang angin roh yin. Mendengar hal ini, Wang Chen akhirnya mengerti. Baru saja, gelombang angin roh yin yang begitu besar telah melanda. Batu roh yin ini seharusnya menjadi asal muasalnya. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru menahan luka di sekujur tubuhnya dan dengan cepat mengumpulkan semua batu roh yin. Ada total delapan batu roh yin, yang masing-masing berukuran dua atau bahkan tiga kali lipat dari yang dia temukan sebelumnya. Dengan kata lain, energi yang terkandung dalam delapan batu roh yin ini setara dengan setidaknya 16 bulan budidaya di api penyucian tingkat keempat, atau bahkan lebih. Ini setara dengan 14 atau 15 tahun berkultivasi di dunia luar. Betapa menakutkannya ini. Batu roh yin. Lembah yinhua, memang merupakan tempat mistis. Tidak mengherankan jika klan kaya dan berkuasa itu akan datang ke api penyucian meskipun mereka tahu bahwa angka kematiannya sangat tinggi. Selama satu orang memperoleh kesempatan ini, maka akan membawa bantuan dan kemuliaan yang besar bagi keluarga. Saat dia menyingkirkan delapan batu roh yin, hembusan angin roh yin lainnya secara bertahap muncul di depan mata Wang Chen. Pergi. Segera, Wang Chen mendengus ringan dan mengatupkan giginya. Menahan rasa sakit akibat luka-lukanya, dia menyerang dunia luar. Sebelum mereka dikepung, mereka harus meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka dikepung lagi, mereka akan tamat. Bahkan dengan bantuan bulan api dan rahasia langkah bintang tujuh, mustahil bagi Wang Chen untuk membuat terobosan lain dengan tubuhnya saat ini. Dengan delapan batu roh yin ini, semuanya akan sia-sia. Di bawah bimbingan flaming moon, kali ini Wang Chen memilih rute yang tepat untuk melarikan diri. Wang Chen nyaris menghindari bahaya dikepung dan bergegas keluar dari pengepungan. Di bawah bimbingan firi moon, dia langsung keluar dari lembah yin hua. Setelah menghabiskan hampir setengah jam, Wang Chen akhirnya bergegas keluar dari inti lembah yin hua dan tiba di luar lembah yin hua. Wus! Berdiri di luar lembah, Wang Chen dapat dengan jelas mendengar dampak mengerikan dari angin yang datang dari dalam lembah. Berdiri di luar lembah, Wang Chen bahkan dapat dengan jelas melihat angin puyuh hitam besar di kedalaman lembah yin hua yang menghubungkan langit dan bumi. Angin puyuh terus menyapu, mengamuk, dan menghancurkan segalanya. Kemudian menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh bagian dalam lembah yin hua adalah neraka, tanah kematian. Wus! Embusan angin roh yin tiba-tiba mengalir menuju Wang Chen. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Menarik! Saat Wang Chen menghindar, sosok flaming moon melintas dan muncul di samping Wang Chen. Angin roh yin yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditelan oleh flaming moon. Berdiri di luar lembah yin hua, masih ada hembusan angin roh yin yang menyapu dari waktu ke waktu. Namun, dibandingkan dengan angin roh yin di lembah, kekuatannya kurang dari seperseribu. Namun, jumlah energi ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri biasa. Ini juga merupakan alasan lain mengapa orang-orang yang ditempatkan di lembah yin hua menderita kerugian besar. Ini karena meskipun mereka berada di luar lembah, mereka tidak tahu kapan mereka akan diserang. Gelombang angin roh yin terlalu kuat. Akibatnya, hembusan kecil angin roh yin terus-menerus tertiup keluar dari lembah. Wuss! Auman-auman-auman! Bum-bum-bum! Bersiul, mengaum, bergemuruh! Inilah situasi di lembah saat ini. Di bawah pengaruh angin roh yin yang membinasakan, lembah yin hua tampaknya berada di ambang kehancuran. Sambil menghindari angin roh yin yang keluar dari waktu ke waktu, hati Wang Chen diliputi keterkejutan. Saat ini, langit dan bumi tampak berwarna hitam. Pada saat ini, angin roh yin yang sangat menakutkan, setelah mencapai batasnya, bahkan menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Aliran angin roh yin yang mencapai langit menyatu dan menjadi lebih kuat. Satu, dua, mereka terus melahap dan menyatu satu sama lain. Setelah setengah hari, angin roh yin benar-benar menyatu menjadi angin puyuh hitam yang menakutkan. Angin puyuh ini bisa dikatakan menggemparkan bumi dan menantang surga. Seluruh angin roh yin menutupi seluruh lembah yin hua. Angin puyuh besar menghasilkan kekuatan isap yang hampir menyedot Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain mundur. Setelah bersembunyi di tempat yang aman jauh, Wang Chen menghela nafas lega. Merasakan kondisi lukanya, dia segera menemukan sebuah gua dan duduk bersila. Setelah meninggalkan Flaming Moon untuk menjaganya, dia langsung berkultivasi. Jika dia tidak berkultivasi untuk pulih, tubuhnya mungkin akan roboh. Energi primordialnya melonjak dan energi bintang yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya. Keunggulan tubuh bintang ditampilkan. Pada saat ini, luka mengerikan itu dengan cepat disembuhkan oleh Star Energy. Tulang putih tumbuh kembali, dan daging terlahir kembali. Tubuh bintang didorong hingga ekstrim. Setelah mencapai tubuh ke-9, selama bagian vital tubuh Wang Chen tidak terluka parah, dia tidak akan mati. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dengan bantuan Star Energy, dia bisa pulih. Terlebih lagi, selama jantung, otak, dan dantian masih tersisa, dia bisa terlahir kembali. Ini adalah bagian menakutkan dari Star Body Tempering. Jika dia mencapai tubuh ke-10 dan berubah menjadi tubuh bintang emas, Wang Chen akan memiliki tubuh abadi. Selama ada setetes esensi darah, dia tidak akan mati. Dengan bantuan energi bintang, setetes esensi darah dapat menghidupkan kembali Wang Chen. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Star Body Tempering dan alasan utama mengapa ini adalah teknik kultivasi yang tak kenal lelah. Itu hanyalah keberadaan yang menentang alam. Dan sekarang, Wang Chen sedang berjalan di jalan seperti itu. Dia maju menuju tubuh abadi. Meskipun Wang Chen belum memasuki level legendaris ini, tubuh 9 tingkatnya masih sangat kuat. Karena bagian vitalnya tidak terluka, luka Wang Chen pulih dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, luka Wang Chen telah pulih dengan bantuan energi bintang yang tak terbatas di api penyucian tingkat keempat. Setelah lukanya sembuh, kulit Wang Chen jauh lebih baik. Saat dia membuka matanya lagi, dunia dihadapannya benar-benar berbeda. Saat dia keluar dari gua, di luar benar-benar berantakan. Meskipun tempat ini berada di luar lembah Yin Hua, angin roh Yin yang mengalir ke segala arah telah menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya hingga terlalu mengerikan untuk dilihat. Batu-batu besar hancur, pepohonan tumbang. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tanpa bantuan Flaming Moon, Wang Chen saat ini, mungkin, akan menghilang dari dunia ini. Flaming Moon telah menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Dia memandang bulan menyala. Kini, tinggi Flaming Moon telah mencapai dada Wang Chen. Panjang tubuhnya lebih dari 3 meter dan terlihat sangat perkasa. Dibandingkan dengan binatang iblis biasa, ia memiliki aura yang tak terlukiskan. Chen, apakah kamu sudah selesai dengan kultifasimu? Melihat Wang Chen, Flaming Moon bertanya dengan penuh semangat. Meskipun kekuatannya saat ini sangat kuat, Flaming Moon belum mengambil bentuk manusia. Ini juga sesuatu yang membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Semakin kuat binatang iblis itu, maka ia akan berubah. Misalnya, sembilan binatang ilahi agung dikatakan hanya mampu bertransformasi setelah mencapai jajaran seniman bela diri Tuhan atau bahkan seniman bela diri Transcendent. Hingga saat ini, Flame Moon belum berubah. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya binatang iblis itu. Sekarang, Flaming Moon setidaknya memiliki kekuatan artis bela diri suci tingkat menengah, bukan? Berbicara dalam bahasa manusia, suara Flaming Moon memiliki sedikit kedewasaan. Mem, aku sudah selesai dengan kultifasiku. Wang Chen mengangguk. Chen, angin roh yin telah menghilang. Flaming Moon memandang Wang Chen dan melanjutkan, namun, saya bisa merasakannya. Angin roh yin ini sangat membantu saya, dan juga dapat membantu Raja Kalajengking. Kali ini, saya menyerap banyak energi dari angin roh yin. Aku dekat dengan jajaran seniman bela diri suci tingkat tinggi. Jika saya menyerap sedikit lagi, saya bisa menerobos. Dengan bantuan angin roh yin, Raja Kalajengking telah masuk ke jajaran artis bela diri suci peringkat 1. Itu masih mencerna energinya. Itu akan kembali dalam 3 hari. Kata-kata Yan Yue membuat Wang Chen tersenyum. Flaming Moon sudah dekat dengan jajaran seniman bela diri suci tingkat tinggi. Ini membuat seseorang menghela nafas. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Dan Raja Kalajengking, dia juga telah mencapai jajaran seniman bela diri suci. Dalam hal ini, jika Wang Chen bertarung dengan sekuat tenaga, itu setara dengan memiliki kekuatan tempur artis bela diri suci tingkat tinggi. Selain kekuatannya sendiri yang sebanding dengan artis bela diri suci peringkat 6 dan kekuatan Raja Kalajengking, kekuatan ketiga artis bela diri suci ini sangat sulit untuk ditolak. Benar, Chen. Saya dapat merasakan angin roh yin memiliki apa yang saya cari. Letaknya di lembah yinhua. Tapi sekarang, aku tidak bisa merasakannya. Sepertinya saya hanya bisa merasakannya saat angin roh yin sedang bergelombang. Saya ingin mengujinya selama gelombang yin spirit win berikutnya. Saat Wang Chen merasa emosional, Flaming Moon tiba-tiba berkata. Selama gelombang angin roh yin berikutnya, Flaming Moon membuat penemuan baru. Baginya, ini adalah penemuan baru yang sangat penting. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen terdiam. Jika itu masalahnya, ketika gelombang yin spirit win berikutnya datang, Flaming Moon harus masuk jauh ke dalam inti gelombang. Ini. Baiklah, lain kali, aku akan menemanimu. Wang Chen mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menepuk kepala Flaming Moon dan berkata dengan suara yang dalam. Flaming Moon telah menyelamatkannya berkali-kali. Apa alasan Wang Chen menolak membantu Flaming Moon kali ini? Bahkan jika Flaming Moon tidak menyelamatkannya, Wang Chen akan membantunya. Angin roh yin. 1176 Selama setengah bulan berikutnya, selain menyempurnakan batu roh yin, Wang Chen menghabiskan sisa waktunya mencari batu roh yin. Dengan bantuan Flaming Moon, pencarian Wang Chen untuk batu roh yin jauh lebih lancar. Flaming Moon sepertinya sensitif dan peka terhadap batu roh yin. Mencari batu roh yin adalah masalah yang relatif sederhana bagi Flaming Moon. Oleh karena itu, dengan bantuan Flaming Moon, Wang Chen menemukan lebih dari 10 batu roh yin dalam setengah bulan ini. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Lebih dari 10 batu roh yin ini memberi Wang Chen sumber daya yang sangat besar. Selain itu, bukan hanya Wang Chen yang memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Dalam 10 hari ini, Flaming Moon dan Skorpion King juga memperoleh banyak hal. Raja Kalajengking, benar sekali, 10 hari yang lalu, Raja Kalajengking telah terbangun. Dengan bantuan energi yang diserap oleh Neter Spirit Wind, Raja Kalajengking saat ini telah masuk ke dalam jajaran prajurit suci dan menjadi monster peringkat 8 yang kuat. Dengan bantuan Skorpion King dan Flaming Moon, Wang Chen bisa dikatakan seperti ikan di air di lembah yin hua. Sekarang, tidak ada gelombang angin roh yin. Hembusan kecil angin roh yin jelas merupakan tonik terbaik untuk Flaming Moon dan Skorpion King. Angin roh yin ini semuanya dilahap oleh Raja Kalajengking dan Bulan Menyala. Oleh karena itu, dalam waktu singkat lebih dari 10 hari, kekuatan Raja Kalajengking dan Bulan Flaming kembali melonjak. Terutama Flaming Moon, yang melangkah ke level prajurit suci tingkat tinggi dalam satu gerakan dan menjadi binatang iblis peringkat 8 tingkat lanjut. Ini bisa dikatakan sebagai keuntungan besar lainnya. Adapun Wang Chen, setelah menyerap 10 batu roh yin selama 10 hari terakhir, dia akhirnya masuk ke dalam jajaran artis bela diri suci orde keempat puncak. Dibandingkan dengan yang dia duga, Wang Chen telah menghabiskan lebih banyak energi. Saat itu, Wang Chen memperkirakan bahwa 10 batu roh yin, yang setara dengan 10 tahun kerja keras di dunia luar, akan memungkinkannya untuk masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap kelima. Namun, sayang sekali setelah menyerap 12 meter spirit seton, Wang Chen masih belum membuat terobosan. Selain itu, di antara 12 batu roh yin, 8 di antaranya adalah batu roh yin besar yang diperoleh selama badai roh yin. Jika tidak, 20 batu roh yin mungkin tidak cukup untuk membantu Wang Chen mencapai terobosan. Perbedaan kekuatan antara tiap level seniman bela diri suci memang sangat besar. Hari ini, Wang Chen, yang sekali lagi kembali dari menjelajahi lembah yinhua dan memperoleh batu roh yin milik kakak ketiga, akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri selama beberapa hari dan memilih untuk menerobos ke alam suci tahap kelima. Hanya tinggal setengah bulan lagi hingga badai roh yin berikutnya. Karena dia telah memutuskan untuk menemani Flaming Moon untuk menantang yin spirit tempes, tidak salah untuk meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Oleh karena itu, setelah meninggalkan lembah yinhua, Wang Chen meninggalkan Flaming Moon dan Raja Kalajengking untuk bergiliran menjaga pintu keluar dan membunuh binatang ajaib yang melarikan diri, sementara dia memilih mengasingkan diri untuk menerobos ke artis bela diri suci tahap kelima. Dalam 15 hari terakhir, dia telah memperoleh hampir 30 batu roh yin dengan berbagai ukuran. Tidak peduli apa, itu sudah cukup bagi Wang Chen untuk menerobos. Di luar lembah yinhua, di dalam gua tersembunyi. Saat ini, Wang Chen sedang duduk bersilah. Saat ini, gua dipenuhi energi. Kekuatan batin sejati yang kaya dan kekuatan bintang-bintang hampir terlihat, berubah menjadi kabut tebal yang mengelilingi Wang Chen. Gelombang kekuatan batin sejati dan kabut dengan cepat dilahap oleh Wang Chen. Di depan Wang Chen, ada lusinan batu roh yin dengan berbagai ukuran. Energi di tubuhnya sudah lama mencapai kemacetan. Setelah menjalankan 81 siklus dan melakukan persiapan, Wang Chen akhirnya berhasil menembus sein martial artis tahap kelima. Datang! Sambil mendengus ringan, Wang Chen mengambil batu roh yin dan dengan cepat melahap dan memurnikannya. Wus! Wus! Saat batu roh yin dimurnikan, aliran udara di dalam gua menjadi semakin kacau. Pada saat yang sama, energi tak berujung, seperti sungai deras, ditelan tanpa henti oleh tubuh Wang Chen. Ini semua adalah energi yang sangat murni dari batu roh yin. Wus! Setelah energi memasuki tubuh Wang Chen, langsung berubah menjadi sungai yang deras dan mengalir deras. Itu terus-menerus menyapu setiap sel tubuh Liu Chen, setiap sudut tubuhnya. Di bawah pengaruh energi yang tak ada habisnya, energi dalam tubuh Wang Chen terus-menerus jenuh dan terkompresi. Kekuatannya masih meningkat sedikit demi sedikit. Mengaum! Di dalam meridiannya, naga kekuatan batin sejati yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum pada saat ini. Menimbulkan kekacauan di setiap sudut. Di tengah dantian, mata yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Saat mereka membuka mulut, sejumlah energi yang tidak diketahui habis dimakan. Roh primordial Wang Chen juga menguat dan mengkonsolidasikan langkah demi langkah. Tidak butuh waktu lama sebelum batu roh yin habis dikonsumsi. Lagi! Sambil mendengus ringan, Wang Chen tidak ragu-ragu mengambil batu roh yin lainnya. Jenis budidaya ini sungguh luar biasa. Wang Chen saat ini masih belum mengetahui nilai batu roh yin. Energi yang terkandung dalam satu batu roh yin setara dengan satu tahun budidaya pahitnya. Bagi orang awam, energi semacam ini sangat berharga. Melihat seluruh benua langit yang mendalam, bahkan keluarga kaya, enam keluarga besar garis keturunan, empat tanah suci dan kekuatan kuat lainnya, batu roh yin apapun sangat berharga bagi mereka. Di sekte dan keluarga ini, koleksi batu roh yin bahkan tidak sebanyak yang ada di depan Wang Chen saat ini. Hanya mereka yang terdaftar sebagai murid inti dan penerus yang dapat menikmati manfaat budidaya yang dibawa oleh batu roh yin. Sedangkan sisanya, bahkan murid langsung pun tidak memenuhi syarat. Satu batu roh yin sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan banyak orang mematahkan kepala dan mengeluarkan darah karenanya. Bahkan di api penyucian, tempat batu roh yin diproduksi. Satu batu roh yin sudah cukup untuk membuat banyak orang iri dan menjadi gila. Banyak orang, untuk mendapatkan sedikit batu roh yin, memasuki lembah yinhua untuk menjaga dan mencari. Pada akhirnya, mereka mati. Namun, satu demi satu. Inilah daya tarik dan betapa berharganya batu roh yin. Namun, pada saat ini, budidaya Wang Chen sama sekali tidak mempedulikan batu roh yin. Dia terus-menerus menyerap dan menelannya. Jika ini tidak boros, lalu apa? Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati karena amarah. Bandung tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Chen benar-benar mendapatkan kesempatan seperti itu setelah datang ke lembah yinhua yang sangat berbahaya, bukan? Jika dia tahu, bagaimana perasaannya? Pada saat ini, batu roh yin dikonsumsi satu demi satu. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen terbungkus kabut tebal. Kabut juga terbentuk oleh meluapnya energi batu roh yin. Wuss! Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, menyerap energi dengan liar. Dengan setiap nafas, seseorang dapat dengan jelas melihat gelombang energi mengalir ke mulut, hidung, dan pori-pori Wang Chen di seluruh tubuhnya. Memperluas, meridian di tubuhnya telah meluas hingga tingkat yang mengerikan. Akhirnya, setelah menyerap lima batu roh yin lainnya, Wang Chen akhirnya berada di ambang terobosan. Dia mengumpulkan energi yang cukup, dan kemudian, Wang Chen mulai menerobos jajaran artis bela diri suci tahap kelima. Di bawah kendali Wang Chen, energi tak berujung dengan cepat mengalir menuju lapisan penghalang. Gelombang energi agung mengalir menuju darah dan ki Wang Chen. Merusak. Sambil meraung, Wang Chen mengertakkan gigi dan mencurahkan energinya. Boom-boom-boom. Pada saat ini, energi yang sangat agung mengalir ke dalam tubuh Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan setiap dampak, pikiran Wang Chen terguncang, dan roh primordialnya sepertinya berada di ambang kehancuran. Ini adalah hasil dari berkultivasi terlalu cepat. Jika roh primordial Wang Chen tidak menyatu dengan jiwa baru lahir reinkarnasi, bagaimana roh primordialnya dapat menahan dampak seperti itu? Jika itu adalah orang biasa, roh primordial mereka akan runtuh dan mereka akan mati di tempat. Hanya Wang Chen yang masih bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, meski begitu, pada saat ini, Wang Chen sudah merasa sangat tidak nyaman. Dengan setiap ledakan dan getaran, setegup darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Konsekuensi dari berkultivasi terlalu cepat adalah semakin sulitnya menerobos. Energi batu roh yin murni, dan tidak akan membahayakan Wang Chen. Itu tidak akan menyebabkan roh primordial Wang Chen menjadi tidak murni, dan tidak akan menyebabkan Wang Chen mengamuk. Namun, terobosan sulit seperti itu tidak bisa dihindari. Pergi, istirahat lagi untukku. Setelah mengisi daya untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen bahkan merasa sedikit lelah. Ketika energinya hampir habis, Wang Chen mengertakkan gigi dan akhirnya melancarkan serangan terakhir. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu gerakan ini. Di bawah pengaruh nafas terakhir Wang Chen. Kali ini, energinya jauh lebih kuat. Of. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya juga menjadi pucat dalam sekejap. Gemuruh. Pada saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, ledakan yang lebih keras terjadi. Dia menerobos. Di bawah pengaruh serangan terakhir ini, Wang Chen berhasil menerobos. Mengandalkan energi yang mengejutkan, dia menerobos penghalang ini dan melangkah ke jajaran prajurit suci pangkat 5 dari jajaran prajurit suci pangkat 4. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mencapai level prajurit suci tahap kelima. Setelah terobosan, sisa energi di dunia luar dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya, dan energi spiritual tak berujung dari segala arah melonjak ke tubuh Wang Chen. Gelombang energi ini tidak sekeras sebelumnya, dan menjadi sangat lembut. Di bawah nutrisi energi lembut ini, tubuhnya yang terluka parah mulai pulih dengan cepat. Setelah seharian penuh, Wang Chen akhirnya pulih dan mencapai kondisi puncaknya. Prajurit suci tingkat 5 jauh lebih kuat daripada prajurit suci tingkat 4. Wang Chen saat ini, dengan kekuatan prajurit suci tingkat 5, selain delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, langkah tarian langit, dan api rose fins. Ditambah dengan bantuan bulan menyala binatang iblis tingkat 8 yang bermutu tinggi, dia percaya bahwa jika dia bertarung dengan Yen Seng Yueh lagi, dia akan memiliki kekuatan dan kesempatan untuk menang. 1177 Masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap kelima memungkinkan kekuatan Wang Chen melonjak sekali lagi. Masih ada sekitar 10 hari sebelum gelombang angin roh yin berikutnya. Dalam 10 hari ini, selain mengkonsolidasikan tingkat budidayanya, Wang Chen terus mencari batu roh yin dan membunuh binatang iblis di lembah Yinhua. Dalam 10 hari, Wang Chen sekali lagi mengumpulkan hampir 20 batu roh yin. Batu roh yin ini semuanya ditemukan di kedalaman lembah Yinhua. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani melangkah ke level ini. Ini karena, meskipun tidak ada gelombang angin roh yin, di kedalaman lembah Yinhua, masih ada angin roh yin yang melintas. Jika bukan karena keberadaan kuat seperti flaming moon dan scorpion king, yang dapat menahan dan menyerap angin roh yin, Wang Chen tidak akan melangkah ke tempat ini. Dan sekarang, dengan bantuan flaming moon dan scorpion king, batu roh yin yang diperoleh Wang Chen secara alami meningkat secara eksponensial. 20 batu roh yin adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi banyak orang di masa hidup mereka. Namun, bagi Wang Chen saat ini, itu bukanlah apa-apa. Dalam 10 hari ini, selain mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya, Wang Chen terus menyerap batu roh yin untuk berkultifasi. Untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia tidak terlalu peduli. Tekanan yang diberikan Yen Seng Yue padanya terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, mereka harus kembali ke perkemahan dan menjaga celah tersebut. Saat itu, mereka harus berjaga bersama Yen Seng Yue. Berdasarkan situasi saat ini, dengan izin Bandung, Yen Seng Yue pasti akan membunuh mereka. Tanpa kekuatan yang cukup, Wang Chen pasti akan mati. Bahkan Yuxin Yan tidak akan bisa menghindari cedera. Oleh karena itu, Wang Chen tidak menunda untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dalam 10 hari ini, Wang Chen menyerap 10 batu roh yin lainnya. Namun, 10 batu roh yin ini memungkinkan Wang Chen mencapai tahap tengah prajurit suci tahap ke-5. Jalannya masih panjang sebelum menjadi prajurit suci peringkat 6. Wang Chen membutuhkan setidaknya 30 batu roh yin untuk mencapai level prajurit suci tahap ke-6. Meskipun Wang Chen sekarang memiliki batu roh yin ini, dia tidak bisa. Namun, tidak mungkin untuk melahap semuanya dalam waktu singkat. Dalam 10 hari terakhir, Wang Chen bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan. Kekuatan flaming moon secara alami meningkat di bawah pengaruh energi yin spirit win. Adapun Raja Kalajengking. Sekarang, Raja Kalajengking telah secara langsung meningkatkan kekuatan prajurit suci peringkat 2. Di lembah yin hua, Wang Chen, flaming moon, dan Scorpion King semuanya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Akhirnya, pada hari ini, 10 hari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya siap memasuki kedalaman lembah yin hua lagi. Kali ini, mereka tidak berada di sana untuk mencari batu roh yin. Atau mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa ini bukanlah tujuan utama mereka. Mereka berada di sana untuk menunggu kedatangan angin roh yin. Dalam beberapa hari ini, jika tidak terjadi apa-apa, angin roh yin akan muncul. Dalam angin roh yin, flaming moon telah menemukan aura familiar jauh di dalam garis keturunannya. Oleh karena itu, kali ini mereka akan mencari sumbernya. Dengan bantuan flaming moon dan Seven Star Steps, Wang Chen yakin bahwa dia dapat mengambil risiko ketika kekuatannya berada pada puncaknya. Ketika Wang Chen melangkah ke kedalaman lembah yin hua lagi, di sisi lain, di perkemahan, Bandung menyipitkan matanya saat mendengarkan laporan seorang pria di depannya. Jadi, Wang Chen ini belum mati. Setelah mendengarkan laporan pria itu, Bandung mendengus dingin. Ya tidak, pria itu melanjutkan, Wang Chen ini sangat beruntung. Meskipun dia memasuki lembah yin hua untuk berpatroli setiap hari dan membunuh puluhan binatang iblis dalam sebulan terakhir, dia tidak menemui bahaya apapun. Setengah bulan yang lalu, dia terluka satu kali, tetapi dia pulih dengan cepat. Sepertinya dia belum menemukan angin roh yin. Huff, setelah mendengarkan laporan pria itu, cahaya dingin muncul di mata Bandung. Bukankah dia mengatur agar Wang Chen berpatroli di lembah yin hua karena dia ingin Wang Chen mati? Namun, kini, Wang Chen masih hidup dan sehat. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa senang? Angin roh yin. Saya tidak menyangka dia akan melarikan diri saat terakhir kali terjadi. Namun, beberapa hari ini, akan ada angin roh yin lagi, bukan? Bandung memicinkan matanya dan bertanya. Ya ada, pria itu menjawab dengan tegas. Baiklah, kalau begitu pergilah dan awasi dia. Katakan padanya bahwa beberapa hari ini, lembah yin hua perlu dibentengi. Katakan padanya untuk tetap di lembah yin hua dan jangan pergi tanpa izin. Bibir Bandung membentuk senyuman dingin. Wang Chen beruntung. Kali ini, meskipun dia beruntung, itu tidak akan berguna. Biarkan dia tinggal di lembah yin hua, dan ketika angin roh yin datang. Memikirkan semua ini, senyuman dingin di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Setelah mendengarkan perkataan Bandung, lelaki itu menganggup dan segera pergi. Setelah menunggu pria itu pergi, Bandung bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen, kali ini kamu akan mati. Wang Chen ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ini, dia sangat jelas tentang ini. Sekarang, bakat yang ditunjukkan Wang Chen sungguh menakutkan. Jika dia dibiarkan terus berkembang, ketika saatnya tiba, apakah Wan Jia masih memiliki kehidupan yang baik? Setelah mendapat kabar dari Wan Jia, Bandung tidak berniat membiarkan Wang Chen kembali ke dunia luar. Ada juga cermin emas Wan Jia. Selama Wang Chen meninggal, ketika saatnya tiba, dia secara pribadi akan pergi ke lembah yin hua untuk mencarinya, dan dia pasti dapat menemukannya. Adapun cermin emas Wan Jia, mereka memiliki cara unik dalam mencarinya. Saat ini, konspirasi Bandung meliputi Wang Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa Wang Chen beruntung. Namun dia tidak hidup karena keberuntungan. Gelombang angin roh yin. Sekalipun kali ini Bandung tidak berkata apa-apa, Wang Chen tetap akan mengambil risiko. Oleh karena itu, jelas rencana dan konspirasi Bandung jelas akan gagal. Raungan mengaum. Pada saat ini, di kedalaman lembah yin hua, terdengar dua raungan marah. Gemuruh. Pada saat berikutnya, dua binatang iblis seukuran gunung kecil itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Hari ini, adalah hari di kedalaman lembah yin hua, dan Wang Chen tidak menghadapi gelombang angin roh yin. Sebaliknya, dia adalah orang pertama yang membunuh dua binatang iblis besar itu. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai prajurit suci tingkat 5, jika dia bertarung sekuat tenaga, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lambat dari prajurit suci tingkat 6. Faktanya, dia bahkan bisa mengejar prajurit suci pangkat 7. Dengan bantuan Flaming Moon dan Skorpion King, binatang iblis di depannya tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Ayo pergi. Setelah membunuh dua binatang iblis dan mencari beberapa saat, dalam situasi di mana dia masih tidak dapat menemukan batu roh yin, Wang Chen membawa Flaming Moon dan Raja Kalajeng King dan terus melangkah lebih dalam. Setelah setengah hari, Wang Chen menemukan tempat dia bertemu gelombang angin roh yin terakhir kali. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini gelombang angin roh yin akan lewat di sini lagi, bukan? Yang harus dilakukan Wang Chen adalah menunggu di sini. Duduk bersilah, sebelum gelombang angin roh yin datang, Wang Chen memanfaatkan kesempatan untuk pulih dan berkultivasi, berusaha untuk menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Wuss! Setelah waktu yang tidak diketahui, suara siulan samar terdengar di telinga Wang Chen. Suaranya sangat familiar, menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang dan sedikit rasa gugup muncul di wajahnya. Chen, gelombang angin roh yin telah dimulai. Benar saja, saat jantung Wang Chen berdetak kencang dan seluruh tubuhnya menegang, suara Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen. Untuk menghadapi angin roh yin, Flaming Moon kembali ke tubuh Wang Chen. Raja Kalajengking juga kembali ke pergelangan tangan Wang Chen. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka bertiga untuk melawan gelombang angin roh yin. Pada saat itu, Flaming Moon memperhatikan tanda-tanda angin roh yin dan dengan cepat mengingatkan Wang Chen. Mem, mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menganggukkan kepalanya dan membuka matanya. Angin roh yin datang. Saat itu, langit gelap gulita. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu sejak mereka memasuki lembah yin Hua. Saat itu, hari sudah larut malam. Langit gelap gulita, langit dipenuhi bintang-bintang dan musik pun diputar. Mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah keretakan ruang waktu. Itu persis sama dengan benua langit yang mendalam. Larut malam, suhu di lembah yin Hua telah turun drastis sehingga orang bisa merasakan hawa dingin. Saat itu, langit seakan dipenuhi aura berbahaya. Angin kencang bersiul di kejauhan. Samar-samar, angin kencang hitam terlihat menyapu area tersebut. Gelombang angin roh yin telah dimulai. Melihat itu, Wang Chen berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia buru-buru mengumpulkan kekuatan inti sejatinya dan bersiap untuk membela diri. Tanpa disadari, white-wim armor telah muncul di tubuh Wang Chen dan api Rose Vince mulai menyala. Di kegelapan malam, Wang Chen tampak sangat mempesona. Chen, kiri, pergi. Suara flaming moon terdengar sekali lagi. Gelombang angin roh yin telah dimulai dan perasaan familiar menjadi lebih kuat. Dia bisa merasakannya. Perasaan itu datang dari kiri. Mendengar perkataan flaming moon, Wang Chen dengan cepat bergerak menuju arah yang ditunjukkan oleh flaming moon. Astaga! Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat bergerak mundur saat Wang Chen bergerak maju. Angin bersiul melewati telinganya. Hu hu hu. Di depannya, angin bertiup kencang. Angin puyuh besar muncul di hadapan Wang Chen. Angin puyuh itu tingginya sekitar 40 hingga 50 meter dan tebal 5 hingga 6 meter. Ia berjatuhan seperti naga dan mengaum ke arah langit. Gelombang angin roh yin. Itu benar. Ini adalah gelombang angin roh yin. Itu sama dengan yang dilihat Wang Chen sebelumnya. Ini adalah tanda gelombang itu. Benar saja, di bawah anotasi Wang Chen, neter spirit wind berkembang pesat. Kepulan-kepulan-kepulan. Sesaat kecerobohan dan Wang Chen terluka oleh angin roh yin. Tiba-tiba, aura dingin menyebar ke tubuhnya. Menyerap. Pada saat yang sama, Yan Yue berteriak pelan dan dengan cepat menyerap energinya. Lapisan cahaya ungu menyelimuti Wang Chen. Itu adalah energi flaming moon. Ia bisa menahan dan melahap energi angin roh yin. Flaming moon mulai melindungi Wang Chen. Chen, pergi. Ini arahnya. Langkah bintang tujuh, depan dan belakang. Depan tiga, belakang empat. Suara flaming moon terdengar sekali lagi. Saat Wang Chen diselimuti oleh angin, dia bisa merasakan aura familiar memanggilnya. Perasaan terpanggil sangat jelas. Itu tepat di depan, tepat di belakang angin roh yin. Langkah bintang tujuh, tiga depan, empat belakang. Ini sepertinya adalah kenangan dari tulangnya. Dia segera memberitahu Wang Chen. Di bawah saran Yan Yue, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dia segera mengikuti saran Yan Yue dan berlari menuju Neter Spirit Gale di depannya dengan langkah bintang tujuh. Dampak angin roh yin dan pencarian aura familiar dimulai. 1178 Saat Wang Chen melangkah ke dalam gelombang Neter Spirit Gale, di saat berikutnya, dia seperti perahu sendirian di tengah lautan badai, bergoyang dan terlatih-tatih, seolah dia bisa tenggelam kapan saja. Cahaya ungu berkedip-kedip, dan nyala api Rosevins membubung ke langit. Armor pertempuran naga banjir putih berkilauan di tiup angin hitam. Energi sebenarnya di sekitar Wang Chen melonjak, dan naga energi sejati yang tak ada habisnya mengelilingi tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan tubuh bintang lapisan ke-9, kekuatan pertahanan Wang Chen pasti telah mencapai tingkat yang menakjubkan pada saat ini. Namun, meski begitu, Wang Chen berada dalam bahaya besar saat ini. Lukanya terus terbuka, dan darah terus mengalir. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar ke tubuh Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti ditusuk oleh ribuan pisau. Meski begitu, Wang Chen terus mengatupkan giginya dan bertahan. Menggunakan Big Deeper Steps, sesuai dengan instruksi Flaming Moon, Wang Chen bergerak maju dalam amukan angin dan ombak dengan susah payah. Setiap langkah terasa sangat berat, setiap langkah sangat sulit. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dan setiap sel di tubuhnya tampak mengerang. Udara dingin dalam jumlah yang tidak diketahui memasuki tubuhnya, membuat Wang Chen merasa seperti membeku. Sesaat kemudian, arus hangat menyapu dirinya, menghilangkan udara dingin dan menyehatkan tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit membayangkan betapa besar penderitaan yang dialami Wang Chen. Pada saat ini, gelombang angin roh yin menjadi semakin ganas. Semakin gila, Wang Chen merasa semakin sulit untuk menahannya. Chen, cepatlah. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lama. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Angin roh yin semakin kuat dengan cepat. Energinya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan dengan Flaming Moon dan Skorpion King membantu Wang Chen pada saat yang sama, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika itu adalah orang biasa, atau jika itu adalah Wang Chen tanpa bantuan Flaming Moon dan Skorpion King, dia pasti sudah mati sekarang. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menelan pil gui yuan, dia mempercepatnya. Menantang angin kencang dan gelombang badai, dia terus melaju. Sangat sulit mengendalikan kecepatan dan arah seseorang dalam tornado seperti itu. Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tidak diketahui berapa banyak true essence yang harus ia konsumsi. Bahkan dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit suci peringkat 5, ditambah dengan bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen masih merasa sulit untuk bergerak. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Wang Chen akhirnya merasakan angin roh yin melemah. Dia tahu bahwa dia telah sampai di pinggiran. Chen, aku merasakannya. Itu tepat di depan. Suara bersemangat Flaming Moon terdengar. Dia dapat dengan jelas merasakan aura itu semakin kuat dan semakin dekat dengannya. Saat itu, Wang Chen berlumuran darah. Wajahnya pucat dan penuh luka. Tidak dapat mempedulikan hal lain, Wang Chen mengumpulkan energinya dan bergerak menuju ke arah yang ditunjukkan Flaming Moon kepadanya. 3, 4, 7, Bersinar Langkah tujuh bintang, Chen Xiaolian terus bergerak maju dan tekanan pada dirinya mulai berkurang. Jika dia telah melewati masa-masa paling berbahaya dan sulit, dia akan merasa jauh lebih santai saat ini. Setelah sekitar satu menit, Wang Chen akhirnya keluar dari pengepungan angin roh yin. Pada saat itu, Wang Chen tampaknya telah mencapai batas kemampuannya. Dia terengah-engah dan wajahnya pucat. Dia berada di ambang kematian. Penurunan tekanan yang tiba-tiba menyebabkan penglihatan Wang Chen menjadi gelap dan dia hampir terjatuh. Chen, tunggu. Di sini berbahaya. Cepat masuk. Ada sebuah gua di depan. Itu adalah tempat yang kami cari. Merasakan kondisi Wang Chen, Flaming Moon terus berbicara dengan penuh semangat. Melihat itu, Wang Chen mengertakkan gigi dan melanjutkan ke depan. Dia terhuyung ke depan. Bagi Wang Chen, jarak puluhan meter lebih dari seratus li. Bagi Wang Chen, setiap langkah yang diambilnya merupakan ujian yang mengerikan atas kemauannya. Wang Chen membutuhkan enam hingga tujuh menit untuk menempuh jarak puluhan meter. Gua itu muncul di hadapan Wang Chen. Tingginya seperti manusia dan lebarnya sekitar satu meter. Terbentuk secara alami, warnanya hitam pekat dan dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Itulah kesan yang diberikan gua itu kepada Wang Chen. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia melangkah ke dalam gua. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak bisa melihat apapun lagi. Pada saat itu, Wang Chen akhirnya menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan tersisa dan dia terjatuh ke tanah. Dia terengah-engah dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Saat itulah, dia akhirnya pingsan. Mampu melewati meter spirit tempes adalah prestasi yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Namun, Wang Chen berhasil. Jika orang luar mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka? Dia pingsan di lingkungan yang sama sekali asing ini. Situasi, bahaya, peluang, dan tantangan baru apa yang akan dihadapi Wang Chen. Tidak ada yang tahu. Di gua yang gelap, suram, dan lembab ini, Wang Chen telah kehilangan kesadaran saat ini. Luka-lukanya yang parah, tubuh dan pikirannya yang kelelahan, jiwanya yang gemetar menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Faktanya, jika bukan karena dia masih bernapas, Wang Chen tidak akan berbeda dengan orang mati. Namun, meski begitu, ketika Wang Chen pingsan, jika Lin Zan hadir, dia pasti bisa merasakan bahwa energi misterius yang tak tertandingi masih menyelimuti tubuh Wang Chen. Pada saat ini, kekuatan besar bintang-bintang di dunia luar melonjak ke tubuh Wang Chen sedikit demi sedikit. Luka-lukanya, dengan bantuan kekuatan bintang-bintang, pulih sedikit demi sedikit dari dalam tubuhnya. Ini sama sekali bukan di bawah kendali Wang Chen. Itu semua karena naluri tubuh Wang Chen. Tubuh bintang terhubung ke langit dan bumi serta bintang-bintang. Tubuh bintang itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Wang Chen, yang memiliki alam pemurnian tubuh ke-9, telah menyempurnakan tubuh bintang ke tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, setelah Wang Chen pingsan, di alam bawah sadar Wang Chen, alam pemurnian tubuh bintang mulai beroperasi. Itu mulai membantu tubuh Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Pada hari kedua setelah Wang Chen pingsan di dalam gua, di api penyucian tingkat ke-4, pria paruh baya itu muncul lagi di tenda Bandung. Bagaimana keadaannya? Tanya Bandung buru-buru saat melihat pria paruh baya itu. Gelombang angin roh nether telah dimulai. Kali ini, nether spirit wind wave sangat ganas dan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Wang Chen memasuki lembah Yin Hua kemarin pagi dan belum juga muncul. Sekarang, nether spirit wind masih mendatangkan malapetaka. Dia seharusnya sudah mati. Mendengar pertanyaan Bandung, pria paruh baya itu menjawab dengan cepat. Dia memasuki lembah Yin Hua. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, Bandung mengangkat alisnya dan menampakkan senyuman dingin. Pergi dan awasi dia, aku tidak butuh berita yang tidak pasti. Kata, seharusnya, tidak berarti apa-apa bagiku. Saya ingin yakin, pastikan Wang Chen sudah mati. Kata Bandung pada pria paruh baya itu. Baiklah. Mendengar perkataan Bandung, pria paruh baya itu menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk segera pergi. Wang Chen, kali ini, kamu akan mati. Setelah lelaki paruh baya itu pergi, Bandung mendengus dingin dengan mata menyipit. Di lembah Yin Hua, Wang Chen benar-benar telah memasuki lembah Yin Hua. Ini adalah kabar terbaik bagi Bandung. Wang Chen telah berada di lembah Yin Hua selama hampir dua bulan dan dia telah menunggu hari ini. Neter Spirit Wind Wave adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani menyentuhnya. Bahkan jika dia tersapu ke dalam neter Spirit Wind Wave, dia pasti akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sekarang Wang Chen telah memasuki lembah Yin Hua, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup. Sebagai panglima tingkat keempat, Bandung sadar betul akan ganasnya gelombang angin neter Spirit. Apalagi kali ini, saat itu adalah gelombang terbesar dari neter Spirit Wind Wave. Merupakan keajaiban jika Wang Chen bisa bertahan dalam gelombang seperti itu. Dia tidak perlu mengkonfirmasi apapun untuk menyatakan kematian Wang Chen. Namun, dia tidak menunjukkannya. Cermin emas, aku, Wan Jia, pada akhirnya akan menemukan jalan kembali. Bandung bergumam dan menghela nafas sambil memikirkan kematian Wang Chen. Kasihan sekali mengenai bayi reinkarnasi dan mata Rosevins. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya. Oh ya, ada juga Mutiara Dewa Beladiri. Jika bukan karena Mutiara Dewa Beladiri, bagaimana Wang Chen bisa memiliki garis darah Dewa Beladiri? Bandung memicinkan matanya dan terus bergumam. Ketika dia memikirkan tentang Mata Rosevins dan Mutiara Dewa Beladiri, jejak keserakahan melintas di matanya. Mata Rosevins adalah artefak natal dari binatang ilahi kuno, Rosevins. Mutiara Dewa Beladiri juga merupakan harta karun yang diwariskan di Klansan selama puluhan ribu tahun. Itu adalah keberadaan ajaib yang memungkinkan orang biasa memiliki garis darah Dewa Beladiri. Jika klan Wan memperoleh dua item ini, mengapa klan Wan harus khawatir tidak bisa makmur? Adapun bayi reinkarnasi, meskipun akan merepotkan bagi Wang Chen untuk memperbaikinya. Namun, jika dia bisa menemukannya, dia hanya perlu waktu untuk memperbaikinya. Begitu dia menyempurnakan bayi reinkarnasi, tingkat apa yang akan dicapai oleh roh primordialnya? Tingkat mengerikan seperti apa yang akan dicapainya? Semua itu membuat Bandung tidak sabar. Gelombang angin nether spirit akan hilang besok siang, kan? Menyipitkan matanya, Bandung berpikir sejenak. Saat berikutnya, dia memanggil pria paru baya lainnya. Kamu, bawa Xiaohu dan Xiaoxing. Besiaplah untuk memasuki lembah yinhua setelah gelombang angin nether spirit menghilang di sore hari. Anda harus menemukan cermin emas, mata rosevins, dan mutiara Dewa Beladiri sesegera mungkin. Jejak rasa dingin melintas di mata Bandung saat memandang pria di depannya. Ini adalah bawahan langsungnya, Wanjia, dan layak dipercaya. Satu setengah bulan yang lalu, dia memindahkan orang-orang ini kembali. Bukankah menunggu kesempatan seperti hari ini? Dari sudut pandang Bandung, peluang besar ada di hadapan Wanjia. Selama mereka menemukan cermin emas, mutiara Dewa Beladiri, dan mata rosevins, Wanjia akan menjadi keluarga terkuat ketujuh. Sebuah keluarga yang berada di level yang sama dengan klan Zan, klan Ryu, dan klan Bai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Wanjia telah bekerja keras selama seribu tahun. Kini kesempatan itu akhirnya tiba, Bandung merasakan darahnya mendidih. Namun, apakah ini sebuah berkah atau kutukan? Mungkin saja Bandung tidak mengetahuinya. Kali ini, dia akan gagal lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Chen akan mendapat bantuan dari Flaming Moon dan Skorpion King. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ini hanyalah awal dari serangan balik Wang Chen terhadapnya, dan bukan akhir dari pembunuhan Wang Chen. 1179 Setelah seharian penuh, angin roh yin yang menderu di lembah yinhua akhirnya menghilang. Langit tidak lagi gelap, awan gelap yang bergulung sudah menghilang. Warna langit berangsur-angsur menjadi cerah dan cerah. Sinar matahari merembes ke lembah yinhua, membawa seberkas cahaya. Namun, lembah yinhua, yang sudah berada dalam kondisi menyedihkan, menjadi semakin sunyi dan berantakan setelah tersapu oleh angin roh yin sekali lagi. Kemanapun orang memandang, yang terlihat hanyalah kekacauan dan bekas kehancuran. Di bawah senja, matahari terbenam bersinar. Saat ini, di luar lembah yinhua, tiga sosok dengan cepat memasuki lembah yinhua. Temukan, temukan cermin emasku, klan Wanjia. Cermin emas adalah barang warisan klan Wanjia saya. Itu ditempa menggunakan berlian paling sederhana di dunia dan diintegrasikan dengan susunan tertinggi. Tidak mungkin itu dirusak oleh angin roh yin. Leluhur tua juga akan datang ke sini secara pribadi untuk mencari mata Rosevins. Jika Anda dapat menemukannya sebelum leluhur tua tiba, Anda telah memberikan kontribusi yang besar dan leluhur tua pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Setelah memasuki lembah, pria yang menjadi pemimpinnya dengan cepat berkata. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka pergi ke arah yang berbeda untuk mencari cermin emas. Itu benar, bukankah orang-orang ini diutus oleh klan Bandung untuk mencari cermin emas? Dari sudut pandang mereka, Wang Chen, yang menghadapi angin roh yin, pasti akan mati kali ini. Oleh karena itu, setelah angin roh yin, mereka segera memasuki lembah yinhua untuk mencari keberadaan cermin emas. Wanjia Jinjing adalah barang warisan mereka. Namun, selama turnamen klan, itu jatuh ke tangan Wang Chen. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Bagi klan Wanjia, ini jelas merupakan penghinaan terbesar. Mereka harus menemukannya. Gelombang pasang nether spirit wind baru saja berlalu. Meski bisa dikatakan waktu paling berbahaya telah berlalu di lembah yin hua, namun nether spirit wind yang terlibat di dalamnya tidak pernah hilang. Untungnya, ketiganya pernah ditempatkan di lembah yin hua sebelumnya. Selain itu, mereka adalah orang-orang terkuat di api penyucian tingkat keempat, jadi masih mungkin bagi mereka untuk menghindari nether spirit wind sebiasa. Dalam keadaan seperti itu, mereka melancarkan pencarian besar-besaran di lembah yin hua. Tiga sosok berjalan melintasi lembah yin hua, mencari. Sayangnya, mereka pasti kecewa. Itu karena Wang Chen belum mati sama sekali. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menemukan cermin emas? Mereka ditakdirkan untuk gagal, dan usaha mereka akan sia-sia. Selain itu, bahkan jika Wang Chen meninggal, dia masih berada di inti lembah yin hua. Di sana, meskipun tidak ada angin roh yin, angin roh yin akan tetap menyapu sepanjang hari. Bagaimana orang-orang ini berani masuk dan mencari? Mereka mencari sepanjang malam. Saat fajar keesokan harinya, mereka bertiga kembali ke pintu masuk lembah yin hua dalam keadaan acak-acakan dan kelelahan. Kami tidak menemukannya. Kami tidak menemukannya. Setelah melihat pria yang memimpin, dua orang lainnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pada malam pencarian, mereka menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan jika mereka menggunakan teknik rahasia yang diturunkan oleh klan Wan Jia untuk merasakan cermin emas, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Cermin emas sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Alis semua orang terjalin erat. Mungkinkah cermin emas telah dihancurkan? Salah satu pria itu berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, suasana di tempat kejadian menjadi semakin mencekam. Cermin emas telah hancur. Ini jelas bukan hasil yang ingin mereka lihat. Cermin emas adalah harta ajaib warisan klan Wan Jia. Itu sangat kuat. Dengan cermin emas di tangan, ia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Barang seperti itu sangat penting bagi klan Wan Jia. Jika itu dihancurkan. Jika itu masalahnya, kehilangan klan Wan Jia akan sangat berat. Mustahil. Cermin emas Wan Jia Jinjing tidak mungkin dihancurkan dalam angin rohin. Leluhur tua berkata demikian. Orang yang memimpin dengan cepat menyangkal hasil ini. Lanjutkan pencarian. Tiga hari. Tiga hari. Bahkan jika saya harus menjungkir balikan seluruh lembah Yin Hua, saya harus menemukan cermin emas. Tidak mungkin aku tidak bisa merasakannya. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata. Mereka tidak akan menyerah pada cermin emas. Begitu suara pria itu turun, mereka bertiga berpisah lagi. Tiga hari. Setelah tiga hari penuh, mereka bertiga bertemu lagi di pintu keluar dengan wajah berlumuran tanah. Kali ini, ketiganya terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya. Terutama pria yang memimpin, ada beberapa luka memar di sekujur tubuhnya yang berubah menjadi hijau dan hitam. Ini adalah manifestasi dari hati ki dingin. Bibirnya pucat. Pria itu sepertinya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat kedua orang lainnya, pria yang memimpin menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tidak. Keduanya saling memandang dan berkata dengan getir. Tapi aku menemukan dua batu rohin. Aku juga punya dua di sini. Keduanya berkata lagi. Batu rohin. Batu rohin. Tidak berguna. Cermin emas. Saya ingin cermin emas. Bahkan seratus batu rohin tidak bisa dibandingkan dengan cermin emas. Apakah kamu mengerti? Melihat kedua orang itu masih ingin membicarakan tentang batu rohin, pria yang memimpin tiba-tiba menjadi gila. Dia mengutuk dengan gila. Tiga hari? Tidak. Empat hari. Hampir empat hari telah berlalu, namun mereka belum menemukan apapun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Ia bersumpah di depan Bandung akan mendapatkan cermin emas. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak menemukan satu pun kentut. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada mereka? Kalau leluhur Bandung marah, apakah dia ingin melangkah lebih jauh di masa depan? Dia ingin mengambil alih posisi wakil komandan, atau bahkan komandan? Itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, ekspresi pria itu sangat suram. Apakah kamu menggunakan seni rahasia untuk mencari? Dia memandang keduanya dengan curiga. Iya, kami melakukannya. Kemanapun kami pergi, kami menggunakan seni rahasia untuk memindai. Kami tidak menemukan apapun. Keduanya buru-buru berkata, mereka takut orang yang memimpin akan menjadi gila. Mustahil, pria yang memimpin mendengus dingin ketika mendengar jawaban ini, di mana lagi yang belum kita cari? Dia terus bertanya. Area inti, hanya area inti yang tersisa. Pria di sebelah kiri menjawab. Iya, area inti, itu di sana, kita tidak bisa masuk. Bahkan tanpa angin roh yin, ia masih dikelilingi oleh angin roh yin sepanjang hari. Dibandingkan ombak, ini tidak jauh lebih aman. Jika kita masuk, kita pasti akan mati. Pria lain juga buru-buru menambahkan, sedikit ekspresi sulit di wajahnya. Jika cermin emas benar-benar terlibat di area inti, itu akan merepotkan. Itu bukanlah tempat yang bisa mereka mencari. Mereka pasti akan mati jika masuk. Mungkin, hanya leluhur yang bisa masuk. Bahkan leluhur pun tidak bisa masuk, kan? Bajingan, mendengar kata-kata keduanya, pria yang memimpin tiba-tiba memikirkan hal ini. Iya, area inti. Tempat terakhir yang tidak mereka cari adalah area inti. Namun, tempat seperti apa yang merupakan area intinya? Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani masuk jauh ke dalamnya. Dikatakan bahwa mereka yang masuk jauh ke dalamnya semuanya mati. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka masuk? Sekarang tampaknya cermin emas berada di area inti. Ini pasti benar. Kalau tidak, mereka pasti sudah menemukan cermin emas sejak lama. Berengsek, mengutuk lagi, alis pria itu berkerut erat. Setelah sekian lama, dia berkata, kalian berdua menjaga pintu masuk. Tidak ada yang diizinkan masuk. Berita kematian Wang Chen harus ditutup rapat. Tidak ada yang tahu, terutama Hong Yu. Kita tidak bisa memberi tahu dia. Kalau tidak, dia akan berpikir untuk menggunakan cermin emas dan mata rosevins. Saya akan kembali dan melapor kepada leluhur dan melihat apa yang dia putuskan. Setelah berpikir sejenak, pria itu segera mengambil keputusan. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia segera pergi. Di dalam stasiun, saat itu, pria tersebut datang ke tenda Bandung. Apakah kamu sudah menemukan cermin emas? Melihat pria itu kembali dalam keadaan menyesal, Bandung menunjukkan sedikit kegembiraan dan buru-buru bertanya. Dalam lebih dari tiga hari, apakah mereka menemukan cermin emas? Tidak. Mendengar pertanyaan Bandung, wajah laki-laki itu menunjukkan sedikit rasa bersalah dan malu, lalu dia berkata dengan lembut. Saat itu, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang, apa yang sedang terjadi? Mendengar perkataan pria itu, Bandung mengerutkan keningnya. Pinggiran sudah digeledah, tapi tidak ada cermin emas. Saya kira cermin emas telah tersedot ke dalam oleh angin Rohyin. Kemungkinan besar di area inti. Kita tidak bisa masuk. Jadi. Tapi, leluhur, jangan khawatir. Tampaknya Wang Chen pasti sudah mati. Kali ini, abunya pun tidak akan tersisa. Pria itu buru-buru berkata, area inti. Mendengar perkataan pria itu, Bandung mengerutkan keningnya. Aku akan keluar sebentar. Blokir pintu masuk ke lembah Yin Hua, dan jangan biarkan siapapun masuk, bahkan Hong Yu pun tidak. Jangan beritahu siapapun tentang Wang Chen. Terutama orang-orang dari keluarga Ryu dan keluarga Bai. Sambil mengerutkan alisnya, perintah Bandung dengan suara berat. Karena mungkin berada di area inti, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh orang lain. Sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada bidang itu, dan itu memerlukan waktu dan penantian. Usai memberikan instruksi kepada pria tersebut, sosok Bandung melintas dan menghilang di tempat, langsung menuju lembah Yin Hua. Pada saat ini, ketika orang-orang Wan Jia sedang bergerak, di sisi lain, tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Mungkin ada, itu hanya satu orang, Hong Yu. Suan Hong Yu. Hef, Bandung, hehehe. Saat ini, ditendanya sendiri, Hong Yu tersenyum dingin. Wang Chen, anak itu, apakah menurutmu dia akan mati begitu saja? Lembah Yin Hua memiliki keliling 100 mil. Area intinya setidaknya 10 mil. Sulit menemukan cermin emas. Mungkin kali ini, anak Wang Chen itu akan memberi Anda kejutan. Di dalam tenda, Hong Yu bergumam sendiri saat merasakan Bandung sudah pergi. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Dan sedikit harapan. Nak, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Orang yang diperhatikan Suan Ye tidak akan mati begitu saja. Jika dia benar-benar mati, maka kamu tidak layak mendapatkan perhatian Suan Ye. Jika dia belum mati, aku bisa membantumu sekali. Seolah memikirkan sesuatu, bibir Suan Hong Yu membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 1180. Di sebuah gua di kedalaman lembah Yin Hua. Pada saat ini, Wang Chen terbaring tak bergerak di bawah cahaya yang berkedip-kedip. Flaming Moon dan Skorpion King berjaga di sampingnya. Setelah melewati Yin Spirit Gale dan memasuki gua, Wang Chen menggunakan kekuatan terakhirnya dan langsung pingsan. Di gua yang gelap dan lembab ini, angin dingin tak henti-hentinya bersiul. Flaming Moon dan Skorpion King secara alami mengambil tugas untuk melindungi mereka. Pada saat itu, di sekitar tubuh Wang Chen, sejumlah energi yang tidak diketahui secara otomatis menyebar ke tubuh Wang Chen. Luka di tubuhnya sembuh sedikit demi sedikit. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya hanya sesaat, tapi juga terasa seperti ribuan tahun. Akhirnya, kesadaran Wang Chen perlahan mulai terbangun. Hem. Setelah mendengus ringan, Wang Chen perlahan membuka matanya. Segala sesuatu di depannya sangat gelap. Di ruang aneh ini, Wang Chen bahkan merasa merinding. Sen, kamu baik-baik saja. Melihat Wang Chen sudah bangun, Flaming Moon bertanya dengan cemas. Bulan menyala, Raja kalah jengking. Wang Chen melihat ke sampingnya ketika dia mendengar suara Flaming Moon. Flaming Moon dan Skorpion King keduanya ada di sini. Dia memandang dirinya sendiri dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ini adalah, kata Wang Chen dengan sedikit kebingungan. Kali ini, dia sepertinya sudah tidur sangat lama. Sudah lama sekali, dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Gelombang angin roh yin. Iya, dia ingat. Sepertinya dia telah sampai di tempat ini setelah melewati angin roh yin dengan susah payah. Kemudian, dia mengalami koma. Sen, ini tempat yang kita cari. Kami telah menemukannya. Yan Yue berkata dengan sedikit kegembiraan. Tempat yang kita cari. Wang Chen mengangguk. Seolah-olah, dalam sekejap, dia mengingat semuanya. Berapa lama aku tidur. Tubuhnya sakit, tetapi Wang Chen menyadari bahwa lukanya telah sembuh. Agaknya, seni penyempurnaan tubuh bintang telah aktif secara otomatis, memanfaatkan kekuatan bintang untuk membantu pemulihan tubuhnya, bukan. Tujuh hari. Sen, kamu tidak sadarkan diri selama tujuh hari. Flaming Moon dengan cepat menjawab. Tujuh hari. Mendengar nomor ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Apakah terlalu pendek atau terlalu panjang? Bahkan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika seseorang mengatakan bahwa itu singkat, maka, tujuh hari bukanlah waktu yang singkat baginya. Tapi kalau itu lama sekali. Dalam mimpinya, dia seperti telah mengalami jutaan tahun. Bagaimana ia bisa berkembang? Baiklah, Chen, cepat pulihkan kekuatan esensi utamamu. Di depan, angin roh yin tak henti-hentinya. Dalam kondisimu saat ini, kamu pasti tidak akan bisa masuk. Flaming Moon dengan cepat berkata kepada Wang Chen. Di depannya, angin roh yin mendatangkan malapetaka. Di kedalaman gua, sepertinya ada rahasia yang disembunyikan oleh angin roh yin. Angin roh yin di sini lebih murni dan merusak. Jika Wang Chen tidak memulihkan kekuatan esensi utamanya dengan cepat, dia pasti tidak akan bisa masuk. Chen, ini adalah batu roh yin yang aku dan Raja Kalajeng King temukan. Saat dia berbicara, Flaming Moon menunjuk ketumpukan kecil batu roh yin di sampingnya. Selama tujuh hari Wang Chen tidak sadarkan diri, Flaming Moon dan Scorpion King bergantian melindungi Wang Chen. Pada saat yang sama, mereka mencari batu roh yin. Dalam tujuh hari, Flaming Moon dan Scorpion King menemukan hampir 20 batu roh yin. Masing-masing berukuran lebih besar dari ibu jari dan dapat dianggap sebagai batu roh yin yang sangat besar. Besar, melihat batu roh yin ini, mata Wang Chen memancarkan sedikit rasa terima kasih. Bahkan ketika dia tidak sadarkan diri, Flaming Moon dan Scorpion King tidak lupa membantunya mengumpulkan batu roh yin. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh? Memikirkan bagaimana dia masih perlu membantu Flaming Moon mencapai level terdalam, Wang Chen segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Bentuknya benar-benar bulat. Dengan bantuan Pil Guiyuan, Wang Chen tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memulihkan kekuatan esensi primernya sepenuhnya. Setelah itu, dia tidak langsung bergerak maju. Sebaliknya, dia memilih untuk melahap batu roh yin. Datang! Dengan teriakan lembut, Wang Chen mengambil batu roh yin dan mulai melahapnya. Suara mendesing. Energi tanpa batas langsung menyebar dari batu roh yin, seperti sungai yang seyang luas, atau sungai kuning yang bergelombang. Energi melonjak ke dalam tubuh Wang Chen dengan cara yang sombong. Suara mendesing. Gelombang energi beredar di meridian Wang Chen dan dimurnikan serta diserap. Dalam sekejap, di dalam meridian Wang Chen, ada sungai yang bergelombang, bergulung dan mengalir. Di bawah aliran energi murni, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Satu batu roh yin, dua batu roh yin, lima batu roh yin. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Dia seperti spons kering, tanpa henti menyerap energi untuk menguatkan dirinya. Tumpukan besar batu roh yin di depannya dengan cepat dimakan dan menghilang dengan cepat. Dalam proses melahap, jumlah batu roh yin berkurang sedikit demi sedikit. Wang Chen menghentikan kultivasinya setelah dia menyerap dan menelan hampir semua batu roh yin di depannya. Kedua puluh batu roh yin ini semuanya adalah batu roh yin yang sangat besar. Itu hampir setara dengan energi yang diperoleh dengan berkultivasi di dunia luar selama dua puluh tahun. Bahkan setelah dikurangi pemborosan dan kerugian yang disebabkan oleh penyerapan terus-menerus Wang Chen, itu setidaknya setara dengan energi yang diperoleh dengan berkultivasi di dunia luar selama sepuluh tahun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akhirnya melangkah ke puncak prajurit suci tahap kelima. Dia hanya selangkah lagi dari prajurit suci tahap kelima yang disempurnakan. Dan dia masih selangkah lagi dari prajurit suci tahap ke enam. Kemajuan dari prajurit suci tahap kelima ke prajurit suci tahap ke enam telah menghabiskan lebih dari 30 batu roh yin dari Wang Chen. Terlebih lagi, itu semua adalah batu roh yin terbesar. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya menjadi prajurit suci tahap ke enam. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 20 batu roh yin untuk menjadi prajurit suci tahap ke enam. Dengan kata lain, dia akan membutuhkan setidaknya 50 batu roh yin untuk maju dari prajurit suci tahap kelima ke prajurit suci tahap ke enam. Selama kultivasi ini, Wang Chen menemukan bahwa dia telah mengembangkan kekebalan tertentu terhadap energi yang dibawa oleh batu roh yin. Tampaknya batu roh yin bagus. Namun, mereka tidak maha kuasa. Meskipun energinya dapat dilahap dan diserap tanpa henti, namun tidak dapat diserap. Namun, dampaknya hanya akan bertambah buruk. Saat ini, jumlah energi yang dikonsumsi Wang Chen dari tiga batu roh yin hanya setara dengan jumlah energi yang diperolehnya dari dua batu roh yin saat itu. Setelah ini, jumlahnya hanya akan berkurang. Kelemahan batu roh yin secara bertahap terungkap. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Itu karena dia memiliki cukup batu roh yin untuk mendukung budidaya dan kemajuannya. Meski efeknya tidak sejelas sebelumnya, namun masih jauh lebih cepat dibandingkan budidaya normal. Itu sudah cukup. Setelah meningkatkan kekuatannya sedikit, Wang Chen membuka matanya dengan semangat tinggi. Chen, 15 hari lagi telah berlalu. Kita harus memasuki area inti secepat mungkin. Jika tidak, angin roh yin akan menyapu kita dan itu akan lebih merugikan kita. Melihat Wang Chen sudah bangun, Flaming Moon buru-buru berkata kepada Wang Chen. Selama 10 hari ini, dia dan Raja Kalajengking tidak pergi mencari batu roh yin. Sebaliknya, mereka tetap berada di sisi Wang Chen untuk melindunginya saat dia berkultivasi. 10 hari telah berlalu, menyebabkan Flaming Moon merasa agak khawatir. Sudah 22 hari sejak terakhir kali angin roh yin melanda. Angin roh yin berikutnya akan segera hadir, bukan? Baiklah ayo. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menyadari hal ini. Selama masa kultivasi ini, dia hampir melupakan waktu. Setelah mendengar kata-kata Flaming Moon, dia segera memimpin Flaming Moon dan Skorpion King ke dalam gua. Hu hu hu. Hembusan angin dingin menyapu dari dalam gua. Saat mereka menjelajah lebih dalam, Wang Chen membuat penemuan yang mengejutkan. Angin dingin sebenarnya adalah angin roh yin. Jika bukan karena perlindungan Flaming Moon, jika bukan karena mata dan tubuh bintang Rosevins, Wang Chen tidak akan mampu menahan angin dingin. Meski begitu, bergerak maju sangatlah melelahkan. Setelah berjalan setengah hari, Wang Chen akhirnya melihat angin hitam kencang di depannya. Angin roh yin. Melihat ini, Wang Chen berteriak kaget. Di kedalaman gua, angin roh yin menyapu tanpa henti. Masing-masing angin roh yin tidak besar, tetapi warnanya sangat hitam. Mungkinkah angin roh yin dihasilkan dari sini? Chen, terakhir kali aku datang ke sini, tidak banyak angin roh yin. Sepertinya kami benar. Inilah intinya. Angin roh yin adalah intinya, dan juga inti dari lembah yin Hua. Semua angin roh yin dihasilkan dari sini. Seperti Wang Chen, Yang Yue buru-buru berkata saat melihat adegan ini. Namun, dia bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena jumlah neterspirit wind sekali ini lebih banyak daripada terakhir kali dia datang ke sini untuk menyelidikinya. Ini. Mendengar kata-kata flaming moon, Wang Chen kaget. Mungkinkah itu benar? Setiap bulan, angin roh yin di lembah yin Hua akan meletus karena angin roh yin di dalam gua tidak dapat lagi menampungnya. Jika demikian, banyak hal yang bisa dijelaskan. Jika itu masalahnya, Wang Chen, sulit mempercayainya. Eksistensi macam apa yang ada di kedalaman gua, untuk mampu menciptakan keberadaan yang menakutkan seperti yin spirit winds. Tidak kusangka akan ada angin roh yin. Dalam sekejap, gua itu menjadi misterius. Kedalaman gua menjadi tak terduga. Wang Chen menjadi waspada. Dia menarik nafas dalam-dalam dan energi sejati keluar dari tubuhnya. Ayo pergi. Setelah berteriak, Wang Chen menggunakan seven star steps dan bergerak lebih jauh ke dalam gua. Pu-pu-pu. Saat Wang Chen bergerak lebih jauh ke dalam angin roh yin, darah menyembur keluar. Meskipun angin roh yin tidak kuat, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatan ledakan dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Angin roh yin ini sama sekali tidak kalah dengan angin roh yin yang mereka temui selama angin roh yin. Batu roh yin. Pada saat yang sama, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada batu roh yin di inti angin roh yin. Batu roh yin yang berukuran dua kali ibu jari. Ada satu topan yang menjadi inti dari setiap topan. Ratusan topan berarti ratusan batu roh yin. Ini. Mungkinkah batu roh yin adalah sumber energi topan? Batu roh yin di luar lembah yin Hua semuanya dibawa keluar dari sini. Mereka semua dibawa oleh angin roh yin.